Di sarang burung Phoenix, kedua pria itu saling menatap. Mereka berdua dipenuhi dengan kegembiraan. Mengapa suasananya terasa sedikit aneh? Li Qingxian mengusap kepalanya. Jangan melamun. Terimalah kekuatan ini dengan baik. Jangan mati. Feng Siwu melambaikan tangannya, dan lengan bajunya berkibar. Cabang-cabang pohon wutong yang menyerupai tembaga merah menjulur dari segala arah sarang burung Phoenix, membungkus Li Qingxian lapis demi lapis dan membentuk kepompong. Ayo, aku tidak bisa mati. Li Qingxian memahami rencana Feng Siwu dan membangunkan dirinya. Pergi. Feng Siwu berteriak. Akar pohon wutong dewa yang menjulur jauh ke dalam magma menyerap api bumi dengan ganas, mengubahnya menjadi energi spiritual api yang sangat murni. Beberapa dari akar yang lebih tipis tidak mampu menahan nyala api yang dahsyat di bumi dan langsung berubah menjadi abu, tetapi dia tidak lagi mempedulikannya. Setelah sepuluh ribu tahun menunggu, dia akhirnya melihat secerca harapan. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia sudah membayar begitu banyak, jadi apakah masih ada sisa sedikit lagi? Pohon wutong dewa bergetar hebat, dan sosok Feng Siwu menjadi kabur. Setiap cabang wutong menyala dengan cahaya merah, mengalir ke tubuh Li Qingxian seperti transfusi darah. Ini adalah kekuatan energi spiritual api yang paling murni. Pada saat itu, Li Qingxian merasa seperti akan meledak. Dia tidak merasakan ketakutan apapun, hanya kegembiraan. Hanya akan spiritual dunia seperti pohon wutong dewa yang dapat melakukan hal seperti ini, dan tidak akan ada kesempatan kedua seperti ini. Dia mengedarkan kitab suci Nirvana Phoenix, dan sayap burung Phoenix terbentang hingga batasnya. Mereka luar biasa indah dan mempesona, berkobar-kobar. Kemudian, dia memeluk embryo burung Phoenix dengan kuat dipelukannya, berkomunikasi dengan sepotong kesadaran di dalam embryo tersebut. Memiliki kesadaran diri itu baik, tetapi jika kesadaran ini menolak bantuan Li Qingxian, maka itu akan menjadi hal yang buruk. Tapi untungnya, mungkin itu karena garis keturunan Phoenix-nya. Embryo burung Phoenix segera menerima perasaan jiwanya. Karena pengalamannya berkultifasi ganda dengan Gong Yuan, ditambah dengan fakta bahwa sepotong kesadaran itu murni dan tanpa cacat seperti selembar kertas putih, ia segera mencapai tingkat kompatibilitas terdalam. Saat kitab suci Nirvana Phoenix beredar, kekuatan luar biasa dalam embryo burung Phoenix dengan cepat berkumpul dan memadat. Sedikit kesadaran itu juga berkembang dan tumbuh. Di sisi lain, budidaya Li Qingxian dalam transformasi Phoenix juga terus meningkat. Dalam waktu kurang dari satu tahun, dia mencapai puncak level ketiga. Dia baru saja akan terus bekerja keras dan menerobos ke level keempat, tapi dia terjebak di sini. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak dapat menerobos. Sial, aku benar-benar menemui hambatan saat ini. Li Qingxian sedikit mengernyit. Kemacetan bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan hanya dengan mengertakkan gigi. Jika tidak, tidak akan banyak kultifator yang memiliki penyesalan seumur hidup. Begitu dia menemui hambatan, dia akan tercerahkan dalam semalam, atau dia harus meluangkan waktu untuk mengatasinya. Seringkali, keduanya sangat diperlukan. Dalam keadaan seperti itu, bantuan eksternal apapun tidak akan ada gunanya. Kekuatan melonjak yang disalurkan oleh pohon Dewa Wutong tidak bisa dilepaskan kemana-mana. Di sisi lain, sedikit kesadaran di dalam telur Phoenix dengan cepat tumbuh dengan bantuannya dan menempati seluruh telur Phoenix. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Li Qingxian hanya menyalurkan semua kekuatan pohon Dewa Wutong ke dalam telur Phoenix. Telur Phoenix berubah menjadi matahari kecil yang menyala, begitu cemerlang sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Kekuatan luar biasa yang dimiliki telur Phoenix bahkan mulai melebihi kekuatan komandan Daemon biasa. Itu berkembang menuju Daemon Monarchs. Bahkan Li Qingxian tidak dapat membayangkan, monster, macam apa yang akan dia tetaskan. Apakah itu akan menjadi Raja Daemon saat ia dilahirkan? Tidak mungkin berlebihan, bukan. Waktu berlalu, di dalam telur Phoenix, cairan kental yang terbentuk dari energi spiritual murni mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Kekuatan hidup yang luar biasa berubah menjadi bentuk kehidupan sejati, seekor burung Phoenix yang abadi. Mungkin sudah menunggu terlalu lama, sedikit kesadaran itu sangat ingin keluar dari telur sejak telur itu terbentuk. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, bentuk embryo muncul. Sedikit kesadaran telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh, berubah menjadi keinginan sejati. Meskipun Li Qingxian senang, dia merasa agak menyesal. Pada saat ini, sesuatu terjadi pada embryo burung Phoenix. Dalam keadaan linglung, Li Qingxian melihat seekor burung Phoenix yang sangat megah mengjulang di langit. Selain saudara sapi, itu adalah bentuk kehidupan paling kuat yang pernah dilihatnya. Itu sangat mulia sehingga bisa mengabaikan seluruh dunia. Burung Phoenix mengeluarkan teriakan nyaring yang bergema di benaknya, seolah-olah burung itu memberitahunya sesuatu. Tidak, itu memberitahu cewek Phoenix yang belum lahir. Tiba-tiba, ribuan informasi muncul di benaknya, berubah menjadi miliaran gambar. Setiap informasi dan gambar mengandung kebenaran dunia. Kata-kata tersebut sangat berkesinambungan, tetapi sulit untuk menjelaskan dengan jelas apa maksudnya. Itu seperti mimpi, jelas dan nyata, namun samar dan tidak jelas. Setelah terbangun dari mimpi, semuanya menjadi sia-sia. Li Qingxian tiba-tiba mengerti, ini adalah warisan burung Phoenix. Jika seseorang tumbuh di alam liar, tanpa bimbingan orang tua atau guru, mereka tidak akan lebih kuat dari monyet. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup bahkan mungkin kalah dengan monyet. Namun, binatang dewa seperti burung Phoenix berbeda. Itu seperti orang bijak legendaris yang terlahir dengan pengetahuan. Meskipun ia jauh dari orang tuanya sebelum ia dilahirkan, terdapat warisan alami dalam garis keturunannya. Saat ia terbangun dari kekacauan, ia akan mencerahkannya, memungkinkannya memahami dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Ia tidak akan tersesat atau melupakan siapa orang itu. Warisan burung Phoenix, ini bukanlah imbuhan kebijaksanaan. Sebaliknya, itu lebih seperti buah kebijaksanaan, raja pohon beringin, tapi bahkan lebih menakjubkan. Meskipun mencerahkan, hal itu tidak mempengaruhi kemandirian keinginan burung Phoenix muda. Itulah mengapa ini terasa seperti mimpi bagi Li Qing Shan. Mimpi sebenarnya tidak kosong. Sebaliknya, mereka berasal dari alam bawah sadar yang lebih dalam dari lautan kesadaran. Mereka jauh lebih luas dan mendalam daripada kesadaran permukaan. Hal ini menyebabkan burung Phoenix muda terlahir dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Ditambah dengan kekuatan alaminya, ia dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Saat Li Qing Shan menetaskan embryo burung Phoenix, dia juga berbagi mimpi tentang burung Phoenix yang telah diwariskan selama berabad-abad. Samar-samar, dia tampak sedang berpikir, seolah dia telah mendapatkan sesuatu, dan seperti dia telah kehilangan sesuatu. Selama ini, Kitab Suci Nirvana Phoenix adalah metode penanaman paling sulit yang pernah dia praktikan. Bahkan dengan bantuan penuh Feng Siwu, dia masih merasa sangat lesu. Pada akhirnya, dia mencapai kemacetan, bahkan tidak mampu mengambil satu langkah pun ke depan. Dalam kata-kata Feng Siwu, dia hanya mewarisi garis keturunan burung Phoenix, tetapi dia belum memahami hati burung Phoenix. Namun, bahkan mungkin Feng Siwu tidak tahu apa itu hati burung Phoenix. Tetapi pada saat ini, Li Qing Shan merasa telah memahaminya, tetapi dia tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata yang spesifik. Hati burung Phoenix tidak pernah mati karena Nirvana. Li Qing Shan bergumam dalam hati. Kemacetan itu hilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Dia telah menembus lapisan keempat Kitab Suci Nirvana Phoenix. Bahkan sebelum dia sempat merayakannya, Gemuru Guntur melewati lapisan dunia dan menggelegar di telinganya. 932 Segera setelah ia menyelesaikan pendidikan pralahir, dan mengembangkan kecerdasan dalam kesadarannya, kesengsaraan surgawi pertama segera turun. Bahkan Li Qing Shan pun terkejut. Setelah itu, dia tersenyum. Bagaimanapun, itu benar-benar burung Phoenix surgawi. Ia belum lahir, namun ia sudah bisa meremehkan rekan-rekannya. Mau tak mau dia mengantisipasi kemunculannya ketika ia keluar dari telur dan menari menembus awan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Feng Siwu mondar mandir dengan panik. Apa yang salah dengan itu? Li Qing Shan meletakkan embryo burung Phoenix dan mundur ke kejauhan. Kesengsaraan surgawi adalah ujian dari surga. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika dia terlalu dekat, itu malah akan mempengaruhi kesengsaraan burung Phoenix muda. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Dia agak khawatir. Setelah bertahun-tahun inkubasi, dia telah mengembangkan perasaan terhadap burung Phoenix kecil yang belum lahir. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras. Itu hanya sebutir telur. Jika gagal dalam kesengsaraan, Feng Siwu membelalakan matanya dan menatap embryo burung Phoenix di dekatnya. Sepotong ketakutan memenuhi matanya, takut dia akan melihat telurnya pecah dan burung Phoenix mati. Dengan gemuruh, kilat menyambar, menerangi sarang burung Phoenix. Sambaran petir kesengsaraan yang pertama menyambar embryo burung Phoenix. Listrik menjalar ke jaring, menutupinya dengan rapat. Embryo burung Phoenix juga bersinar terang. Pola yang rumit dan indah tampak mengalir. Melalui cangkang telur yang tipis, bentuk dasar burung Phoenix terlihat samar-samar. Ia menentang kesengsaraan surgawi hampir secara naluriah. Feng Siwu gemetar, seolah-olah dialah yang tersambar petir. Li Qingxian menepuk pundaknya dengan geli. Kesengsaraan selalu berbahaya. Hal yang sama terjadi pada semua orang. Melihat bagaimana ekspresi Feng Siwu menjadi semakin buruk, dia membujuk, jangan khawatir. Ini hanya satu kesengsaraan surgawi. Ini sangat lemah. Tidak akan ada masalah dengan kekuatan yang telah anda salurkan ke dalamnya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan besar baginya untuk menyempurnakan kekuatannya. Feng Siwu menjadi bingung karena kekhawatirannya. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingxian, dia sedikit menenangkan diri, tapi dia terus menatap embryo burung Phoenix. Li Qingxian menggelengkan kepalanya dan duduk bersila di samping. Pada langkah ini, inkubasinya pada dasarnya telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menuju Little Phoenix. Dengan kekuatan kesengsaraan surgawi pertama, bahkan jika gagal melampaui kesengsaraan, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada burung Phoenix muda. Itu hanya akan menghabiskan banyak energi, dan itu bukanlah hal yang buruk. Itu hanya akan merusak rencana, burung Phoenix muda terkuat dalam sejarah, jadi suasana hatinya relatif santai. Mendengarkan gemuruh guntur, Zhang Xuan menenangkan pikirannya dan merasakan energi baru di tubuhnya. Setelah melewati tahap keempat alam Phoenix, jiwa dan tubuhnya memancarkan aura vitalitas. Sayap burung Phoenix di punggungnya terentang lebih indah lagi. Seluruh temperamennya juga mengalami perubahan yang ajaib. Aura jahatnya berkurang, dan aura mulianya lebih banyak. Ini bukan hanya karena peningkatan budidayanya, tetapi juga karena dia telah menerima warisan Phoenix. Namun, dia tidak seperti Little Phoenix, yang hanya berupa selembar kertas putih bersih. Kepribadiannya terlalu kuat, keras kepala iblis kerbau dan hasutan perang dari iblis harimau tertanam jauh di dalam tulangnya. Akibatnya, pengaruh warisan Phoenix pada dirinya tidak mampu mencapai efek, membuka lembaran baru, yang diharapkan Feng Shiu. Awalnya, masing-masing dari empat transformasi iblis dan dewa, sapi, harimau, burung Phoenix, dan kura-kura, memiliki roh yang sangat kuat. Tidak peduli semangat apa yang diwarisinya, hal itu akan mengakibatkan perubahan drastis pada kepribadiannya. Namun, ketika mereka saling terkait, mereka malah saling meniadakan, menciptakan keseimbangan yang menakjubkan. Pada akhirnya, itu hanya menjadi satu sisi dari kepribadiannya. Dia tidak kehilangan hati aslinya. Li Qingshan bersandar pada tangannya dan menutup matanya, membayangkan burung Phoenix yang menari di lautan kesadarannya. Gemuruh guntur di dunia luar perlahan-lahan semakin menjauh. Kultifasi dan kekuatannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi ketiga, alam Raja Daemon. Tidak, jaraknya hanya setengah langkah. Dia hanya perlu menyeimbangkan api dan air selangkah lebih maju, dan dia akan menjadi Raja Daemon. Sejak saat itu, dia akan bisa bergerak tanpa hambatan. Dulu, ia berkesempatan untuk langsung menjadi Raja Daemon, yaitu langsung mendorong metode penindasan laut penyuruh ke lapisan kelima. Namun, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi budidayanya di masa depan, tetapi fondasinya juga tidak akan sekokoh sekarang. Bahkan jika dia menjadi Raja Daemon, dia hanya akan menjadi sedikit lebih kuat dari Raja Daemon biasa. Saat ini, dia belum menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, namun dia sudah memiliki keyakinan yang sama. Begitu dia berhasil menjalani kesengsaraan dan memperoleh empat kemampuan baru, dia penasaran dengan kekuatan seperti apa yang akan dia miliki. Setelah sepuluh tahun berkultivasi dengan susah payah, sudah waktunya bagi saya untuk pindah. Ketika sambaran petir kesengsaraan terakhir menghilang, Feng Siwu menghela nafas lega dan tersenyum lega. Apa yang ku bilang, itu hanya satu kesengsaraan surgawi. Pasti akan. Bahkan sebelum Li Qingxian bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh retakan tajam. Wajah Feng Siwu menegang. Li Qingxian mengikuti pandangannya dan melihat retakan kecil muncul di atas telur burung Phoenix. Di mata mereka, itu bahkan lebih mengerikan dari seratus sambaran petir. Li Qingxian tidak memahami proses kelahiran burung Phoenix, tetapi anak ayam itu baru saja terbentuk. Seharusnya tidak menetas secepat itu. Mungkinkah ia tersambar petir? Dia bergumam? Tentu saja tidak. Tepat ketika dia hendak bergegas, Feng Siwu telah mengangkat telur burung Phoenix. Dia menatap retakan itu dengan mata terbelalak dan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya dengan marah, ingin memperbaikinya dalam sekejap. Namun, retakan kecil itu mengabaikan permintaan Raja Daemon dan menyebar dengan sendirinya. Retakan! Retakan! Retakan yang meluas menghasilkan seberkas cahaya yang cemerlang. Retakan itu menyebar semakin cepat. Pada saat itu menutupi seluruh telur burung Phoenix, apa yang akan muncul di hadapan mereka mungkin tidak akan menetas, melainkan hancur. Sedangkan untuk bayi prematur, apalagi menjadi yang terkuat dalam sejarah, bahkan mungkin tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Li Qingshan! Raungan Feng Siwu terdengar melalui sarang burung Phoenix. Diam! Berikan padaku! Li Qingshan mengambil telur burung Phoenix dan mengedarkan Kitab Suci Nirvana Phoenix dalam upaya untuk memperbaiki retakan tersebut, tetapi dia tidak percaya diri sama sekali. Setelah mengerami telur tersebut selama beberapa tahun, dia tahu betul bahwa telur burung Phoenix adalah entitas yang sempurna. Itu pada dasarnya adalah dunia tersendiri di dalamnya. Saat ini, yang hancur bukanlah cangkang telurnya, tapi miniatur dunianya. Kitab Suci Nirvana milik Phoenix saja tidak ada gunanya. Spirit Turtle menekan lautan, menekannya. Sosok kura-kura roh muncul di atas kepala Li Qingshan, bersinar dengan cahaya damai dan dengan kuat menekan cahaya dari celah tersebut. Pada akhirnya, ia menyelimuti seluruh telur burung Phoenix, membentuk kepompong biru. Saat ini, retakan tersebut pada dasarnya telah menutupi seluruh cangkang telur, merobek pola yang indah dan rumit. Kondisinya sangat tidak stabil. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Siwu mencengkeram bagian depan pakaian Li Qingshan. Tenang, Li Qingshan meliriknya dan mendesah dalam hati. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi. Dari segi kekuatan saja, telur burung Phoenix bahkan lebih kuat daripada saat dia menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan menjadi komandan Daemon. Namun, ia sama sekali tidak secerdas itu. Ia masih belum tahu bagaimana menggunakan kekuatannya dengan benar. Pada dasarnya ia menggunakan ujung paling ujung untuk menahan serangan itu, itulah sebabnya berakhir seperti ini. Semua makhluk hidup harus melalui proses menjadi lebih kuat. Benar saja, hal itu bukan tanpa alasan. Mencabut bibit untuk membantunya tumbuh bukanlah hal yang menyenangkan. Tingkat penindasan ini tidak cukup untuk menjaga stabilitas telur Phoenix. Dia berkata dengan tegas, aku akan melakukan sesuatu selanjutnya. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan gegabuh. Baiklah, Feng Siwu ragu-ragu, memahami bahwa sekarang bukanlah waktunya mencari masalah. Li Qingshan melebarkan sayapnya, mengambil bentuk dasmonnya dan menelan telur burung Phoenix dalam sekali teguk. 933 Pada saat itu, Li Qingshan merasa sangat terkekang. Kekuatan yang tak terhentikan datang dari segala arah. Sarang burung Phoenix terpelintir dan berubah bentuk. Cabang-cabang hutong menari-nari seperti setan. Tenang, Li Qingshan mengangkat tangannya dan berteriak, Apakah kamu masih ingin menetaskan telurnya atau tidak? Hanya dengan itu Feng Siwu perlahan-lahan menjadi tenang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jelas menetaskan telurnya. Saat ini, telur itu dalam bahaya pecah dan meledak kapan saja, jadi aku harus menekannya. Hanya ketika telur itu berada di dalam tubuhku, aku akan memiliki peluang terbaik. Jangan terlalu impulsif sepanjang waktu. Waktu. Ini semua idemu. Sebaiknya kamu berhasil. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Akan ada hasilnya segera, segera. Li Qingshan sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Feng Siwu. Dia berbaring dengan tangannya sebagai bantal. Tubuh kolosalnya seperti gunung hitam kecil saat suaranya yang menggelegar bergema di sekeliling. Dia secara alami mengeluarkan kehadiran yang kuat, sesuatu yang tidak dia miliki dalam wujud manusianya. Feng Siwu menggigil di dalam. Jika aku memberinya satu dekade lagi, mungkin sarang burung poeniksku pun tidak akan mampu mengendalikannya. Li Qingshan, oh Li Qingshan, saya harap kita bisa menjadi teman dan bukan musuh. Li Qingshan memusatkan perhatian dan merasakan embryo burung phoenix yang panas dan tidak nyaman di perutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk perutnya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Ini benar-benar seperti hamil 10 bulan. Tadinya ku bilang aku bisa melakukan apa saja selain melahirkan, tapi sekarang aku malah bisa melahirkan. Bukankah itu tak terkalahkan? Hahaha. Feng Siwu sama sekali tidak menanggapi lelucon dingin Li Qingshan. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Sebaiknya anda tidak, tidak sengaja, mencernanya. Jangan khawatir, ini sudah beres. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mendengarkannya. Li Qingshan menggigil. Baiklah kalau begitu, itu agak terlalu dingin. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Namun, di bawah cahaya ilahi penyuruh, retakan pada embryo burung phoenix tetap ada, tetapi tidak meluas. Ini stabil sekali lagi, burung phoenix muda di dalamnya perlahan tumbuh, perlahan terisi bulu. Li Qingshan telah berkultifasi selama satu dekade, maju dengan gagah berani tanpa henti. Dia juga merasa agak lelah saat ini, jadi dia merentangkan anggota tubuhnya dan tertidur. Beraninya kamu tidur. Feng Siwu menggelengkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan bahwa saat dia tidur, kehadirannya menjadi semakin jauh dan berlarut-larut. Pikirannya seakan tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, menjadi sangat tenang. Embryo burung phoenix di perutnya telah terpengaruh, tidak lagi dalam bahaya hancur. Li Qingshan tidak tidur selama bertahun-tahun. Dengan peningkatan kultifasinya yang terus-menerus, dia tidak perlu lagi bergantung pada tidur untuk memulihkan semangatnya seperti manusia. Tentu saja, semakin mustahil baginya untuk bermimpi. Seperti kata pepatah, yang tertinggi tidak punya mimpi. Mimpi datang dari pikiran seseorang. Kultifator memiliki pikiran yang damai, sehingga mereka tidak akan bermimpi bahkan ketika mereka tidur. Namun, ketika dia berada dalam kondisi jahat ini, kekuatannya tidak hanya mendapatkan relaksasi total, bahkan pikirannya juga ikut rileks, dan dia secara tidak sengaja mengaktifkan jimat ilahi ciptaan besar yang praktis dia lupakan. Tiba-tiba, jimat ilahi ciptaan agung, yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni, terjalin ke dalam alam mimpi yang aneh. Kehidupan masa lalunya, kehidupannya sekarang, lembu, harimau, kura-kura, burung phoenix, dan berbagai urusan duniawi semuanya ada di sana. Tiba-tiba, suatu hari dia terbangun dari mimpinya dan merasakan gelombang kuat di perutnya. Embryo burung phoenix bergetar hebat, dan cahaya yang ditekan oleh penyuruh dilepaskan dari setiap retakan. Feng Siwu merasakan sesuatu dan muncul, berdiri di atas hidung Li Qingshan yang mengjulang tinggi. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kabarnya? Li Qingshan memindainya dengan indera jiwanya. Burung phoenix mudah memiliki semua bulu, paru, dan cakar. Itu telah benar-benar terbentuk, terbang di sekitar embryo burung phoenix dalam upaya untuk keluar. Kerja keras selama lebih dari satu dekade akhirnya membuahkan hasil. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku memahaminya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, perutnya bergemuruh seperti guntur. Perutnya langsung membengkak, dan dia merasakan gelombang panas. Telur phoenix tiba-tiba pecah, dan bola api yang mengalir terbang keluar. Ukurannya hanya beberapa kaki, tapi memancarkan aura mulia yang tak tertandingi. Itu justru burung dewa legendaris. Mata poenixnya terbuka lebar, dan dipenuhi dengan kecerdasan dan spiritualitas saat mencari jalan keluar dari gua ini. Li Qingshan membuka mulutnya yang besar seperti gua dan berseru, keluar. Burung phoenix kecil itu menjerit nyaring dan membentangkan sayapnya yang indah, melewati gua yang panjang. Setitik cahaya muncul di hadapannya. Cahaya itu meluas dengan cepat, terbang melewati dua baris gigi tajam berwarna putih bersih. Akhirnya, ia melihat dunia luar. Sebuah pemikiran menakjubkan muncul dalam pikirannya yang muda namun cerdas. Masih ada lapisan, cangkang telur, di luar telur, lalu seperti apa di balik kulit telur terluar itu. Feng Siwu merentangkan tangannya, menyambut kelahiran burung phoenix kecil. Wajahnya diliputi kegembiraan, begitu gembira hingga dia hampir bersorak terbahak-bahak. Burung phoenix kecil itu menganggup lembut ke arah Feng Siwu dan menjerit lagi. Itu melampaui semua suara lainnya, melewati sarang burung phoenix dengan jelas. Bahkan pohon wutong dewa pun bergoyang dan bersinar. Perasaan bahagia yang mendalam segera memenuhi hati Feng Siwu. Ia mengenal saya. Ia mengenal saya. Tanpa ragu-ragu, dia sudah memastikan dengan sekali pandang bahwa sarang burung phoenix yang telah kosong selama puluhan ribu tahun kini memiliki tuan baru. Burung phoenix tidak akan beristirahat kecuali pohon wutong, dan jika pohon wutong tidak memiliki burung phoenix, bagaimana ia bisa menunjukkan kesombongan dan sikap acuh tak acuhnya. Teman Feng, aku tidak mengecewakanmu. Apakah kamu puas sekarang? Kata Li Feng. Li kingshan tertawa terbahak-bahak seperti guntur. Puas, puas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu, Li kingshan, adalah temanku. Sepotong ketegasan muncul di wajah Feng Siwu yang sangat gembira, menunjukkan betapa seriusnya dia terhadap kata, teman. Ini bahkan lebih langka dibandingkan keramahan Raja Pohon Beringin. Orang yang menyendiri tidak akan pernah memiliki terlalu banyak teman, tetapi begitu mereka menjadi temannya, mereka tidak akan mengecewakan mereka. Bahkan ketika dia menghadapi Raja Naga Laut, dia tidak akan ragu sama sekali. Tepat ketika Li kingshan hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh guntur yang familiar. Ekspresinya sedikit berubah, kesengsaraan surgawi lainnya. Guntur perlahan mendekat, seperti kereta yang berguling di udara. Bahkan sebelum dimulai, kekuatannya telah melampaui kesengsaraan surgawi yang pertama. Li kingshan tidak hanya memenuhi janjinya untuk menetaskan embryo burung phoenix, tetapi dia bahkan telah memenuhi janjinya untuk menjadi anak burung phoenix terkuat. Saat dia menetas, dia telah melewati batas kesengsaraan surgawi kedua. Dia ingin mencapai komandan Daemon, tapi dia harus menjalani kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Kingshan, ekspresi Feng Si Wu berubah drastis. Embryo burung phoenix hampir hancur pada kesengsaraan surgawi pertama, apalagi kesengsaraan surgawi kedua. Begitu dia gagal, semua usahanya akan sia-sia. Semua usahanya akan sia-sia. Saat ini, burung phoenix kecil itu hanya setara dengan bayi yang baru lahir, namun ia akan segera menantang kesengsaraan surgawi. Seberapa berbahayanya hal ini? Anggap saja ini sebagai pelajaran pertama dalam hidupnya. Tidak peduli berapa banyak bantuan eksternal yang diterimanya, jika ia ingin menempuh jalannya sendiri, tidak ada yang bisa menggantikannya. Berhasil atau gagal, semuanya terserah. Li Kingshan tersenyum dan meraung ke arah burung phoenix kecil, jika kamu ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, bagaimana mungkin kamu tidak menantangnya dengan nyawamu yang dipertaruhkan. Pergilah. Burung phoenix kecil itu menundukkan kepalanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah sedang diberi pelajaran. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya yang anggun dan menatap ke arah petir yang mendekat. Sembura tekat melintas di matanya. Tiba-tiba, ia membentangkan sayapnya dan terbang ke udara, menyambut sambaran petir pertama. Ledakan. Sambaran petir bertabrakan dan bersinar dengan cahaya pelangi. Bulu-bulu yang baru tumbuh layu satu per satu, seperti badai salju berwarna-warni. Hati Feng Siwu tiba-tiba menegang, sementara Li Kingshan diam-diam menyemangatinya. Petir kesengsaraan itu seperti pedang, menebas dengan kejam tubuh muda burung phoenix kecil itu dan meninggalkan luka yang mengerikan. Meskipun ia memiliki kemampuan bawaan untuk tumbuh tanpa akhir, kecepatan penyembuhan lukanya tidak secepat kehancuran petir kesengsaraan. Namun, seruannya yang jelas menjadi lebih tegas dan berani, menari-nari di tengah kilat. Bahkan Guntur pun tidak mampu menekannya. Sudut bibir Li Kingshan melengkung. Meskipun penggunaan kekuatan burung phoenix kecil masih sangat belum matang, itu tidak lagi sama seperti ketika ia masih dalam embryo burung phoenix. Ia memiliki banyak kecerdasan dan fleksibilitas, dan memiliki rasa keberanian dan tekat. Ia tidak terpengaruh oleh bahaya yang mengancam jiwa, menggunakan semua yang dimilikinya untuk melawan dengan semua yang dimilikinya. Feng Siwu juga menemukan hal ini. Dia tidak bisa tidak melirik Li Kingshan. Apakah hal itu dipengaruhi olehnya? Burung phoenix memiliki hati yang mulia dan murni, tak tergoyahkan bahkan dalam kematian, namun mereka tidak pernah dikenal karena keberaniannya. Entah berapa lama, ketika gemuruh Guntur terakhir menghilang, suara itu masih terdengar di telinga Li Kingshan dan Feng Siwu. Cahaya yang terik sangat menyilaukan, menyilaukan mereka berdua. Setelah itu, yang mereka lihat hanyalah burung phoenix kecil yang dengan lembut menyisir bulu barunya dengan paruhnya yang berwarna merah terang, mendapatkan sedikit keanggunan dan kebebasan. Li Kingshan menyeringai dan tertawa keras. Feng Siwu menutup matanya dengan lembut dan menghela nafas dalam-dalam. Sekarang ini bisa dianggap sukses besar. Burung phoenix kecil itu terbang ke bawah dan bertransformasi dengan menggoyangkan tubuhnya, berubah menjadi seorang anak yang tampaknya berusia dua atau tiga tahun. Ia terbungkus pakaian bulu berwarna pelangi, dengan tujuh bulu panjang tertinggal di belakangnya. Pikirannya jernih dan matanya jernih, dan sepertinya diukir dari batu giyok. Bahkan dalam wujud manusia, ia tidak kehilangan ciri khas burung phoenix sama sekali. Sialan, ini terlalu sulit. Untungnya, aku cukup kuat. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Suaranya jelas dan mempesona, penuh dengan kenaifan, tetapi membuat Feng Siwu bergidik. Senyumnya membeku. Li Kingshan juga menggaruk kepalanya. Kamu memanggilku apa? Ayah, jangan bilang kamu ingin aku memanggilmu ibu. Phoenix kecil itu mengedipkan matanya. Itu sangat lucu. Tidak, dia bukan ayahmu. Kamu adalah putra burung Phoenix, jadi kamu tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Tapi aku bisa memanggilmu Paman. Tidak, tidak, kamu adalah burung Phoenix, jadi bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Feng Siwu dilanda kekacauan, ini jauh berbeda dari yang dia bayangkan. Tentu saja saya memahami identitas dan asal-usul saya, tetapi jika bukan karena perawatan dan pengasuhan Anda yang telaten, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Dahulu burung merak menelan sang Buddha, dan sang Buddha muncul dari punggung burung merak, juga mengambil burung merak sebagai induknya, apalagi kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Bentuk sapaan seperti ini yang paling tepat bukan? Kalau soal kata-kata, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu bagimu untuk memikirkannya, ayah. Kata burung Phoenix kecil dengan suara lembut. Dikombinasikan dengan tangan kecilnya yang menari, tampak semakin mengemaskan. Namun, bahkan Feng Siwu tidak dapat membanta apa yang dikatakannya. Dengan warisan burung Phoenix, ia dapat digambarkan sebagai, dilahirkan dengan pengetahuan. 934 Feng Siwu mempertimbangkannya dengan serius sambil mengerutkan kening. Ia masih bisa menerima bentuk sapaan sebagai, ayah, meski enggan. Tapi, tapi ada apa dengan, ef cek, itu. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tiga kata pertama yang diucapkan burung Phoenix kecil setelah dilahirkan sebenarnya adalah kata-kata vulgar. Dia benar-benar telah menyianyikan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Li Qingxian, apa yang kamu lakukan? Sama seperti bagaimana Li Qingxian menerima warisan burung Phoenix, mimpinya juga secara diam-diam memberikan pendidikan pralahir kepada burung Phoenix kecil itu. Selain warisan burung Phoenix, dia juga menambahkan, warisan gunung hijau, yang membawa perubahan menakjubkan. Perubahan ini membuat Feng Siwu mengertakkan gigi karena kebencian, tapi itu membuat Li Qingxian sangat bahagia. Dia merasa sangat dekat dengan burung Phoenix kecil itu begitu dia melihatnya, seolah-olah dia benar-benar anaknya sendiri, itulah sebabnya dia menerimanya sebagai putranya dengan begitu bahagia. Bagaimana saya tahu? Li Qingxian berkata dengan sikap tidak peduli. Dia mengusap kepala burung Phoenix kecil itu dan tersenyum. Anakku yang baik, aku ayah pertama. Paman di sana adalah ayah kedua. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Phoenix kecil itu mengangguk sambil tersenyum. Dia naif. Dia merasakan kekaguman alami terhadap Li Qingxian yang telah menetaskannya. Diam, aku ayah pertama. Feng Siwu samar-samar menebak keseluruhan ceritanya. Dia tahu bahwa sekarang sudah mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Prioritasnya saat ini adalah mengambil inisiatif dan melakukan pendidikan ketat pada burung Phoenix kecil, mencegah pengaruh Li Qingxian semakin berkembang. Alhasil, ia bertekad mendapatkan gelar, ayah pertama. Li Qingxian menyipitkan matanya, dan ada kilatan cahaya. Dia tidak suka menjadi ayah kedua. Feng Siwu tersenyum jijik dan sudah mengulurkan tangannya ke arah burung Phoenix kecil itu. Dia berkata dengan lembut, Ayo, sayang, datanglah ke ayah dulu. Tentu, kata si burung Phoenix kecil. Li Qingxian tersenyum. Jangan dengarkan omong kosong ayah keduamu. Bukankah kamu sudah bersama ayah pertama? Dia melihat sekeliling dan bertemu dengan tatapan Feng Siwu. Percikan terbang. Sesaat kemudian. Lepaskan. Kamu pria yang baik. Apa kamu tidak tahu cara memberi jalan kepada teman? Lagipula, beginikah seharusnya sikap seorang ayah? Li Qingxian memeluk burung Phoenix kecil itu dengan erat, mencegah Feng Siwu membawanya pergi. Kaulah yang harus melepaskannya. Persahabatan antar pria sama acuh tak acuhnya dengan air. Kamu harus memperjuangkan masalah ini hari ini. Feng Siwu meraih kaki burung Phoenix kecil dan menunjukkan tekadnya. Berhenti menarik, itu sakit, bajingan. Seru burung Phoenix kecil. Dia adalah komandan Daemon, dan sebagai burung Phoenix dewa, kekuatan sejatinya jauh melampaui komandan Daemon biasa, mendekati alam Raja Daemon. Namun, tidak satupun dari ayahnya yang lemah. Feng Siwu, Dasmon tua itu, tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Li Qingxian bisa membantai Raja Daemon seperti permainan anak-anak. Jika terjadi perkelahian, burung Phoenix kecil tidak akan pernah mengambil keputusan akhir. Anak kecil, apakah kamu tidak tahu aturannya? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti ini? Li Qingxian menegur, tidak melonggarkan cengkeramannya sama sekali. Huh, kamu benar-benar terlalu kasar. Kamu perlu diajar dengan benar. Li Qingxian, ini semua karena pengaruhmu. Kenapa kamu tidak melepaskannya saja? Feng Siwu menjadi lebih bertekad. Aku tidak ingin kamu menjadi ayah lagi. Kalian berdua bajingan, 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 burung Phoenix kecil itu mulai meronta dengan keras. Dia pasti dipengaruhi oleh Li Qingxian. Ketika dia menjadi keras kepala, dia menolak untuk menyerah kepada siapapun. Li Qingxian dan Feng Siwu bertukar pandang dan mengerutkan kening. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Ini tidak akan berhasil. Aku bahkan belum mendapatkan gelar ayah pertama, dan aku akan kehilangan posisiku sebagai seorang ayah. Dibandingkan dengan martabat saya sebagai seorang ayah, siapa yang didahulukan dan siapa yang kedua adalah yang kedua. Baiklah kalau begitu, saya akan menghitung sampai tiga, dan kita akan melepaskannya pada saat yang sama. Li Qingxian mengangkat alisnya. Baiklah, kata Feng Siwu. Satu dua tiga. Li Qingxian menghitung sampai tiga. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Bagaimana seorang pria bisa menarik kembali kata-katanya? Bukankah kamu sama, Huff? Aku memperlakukan pria dengan cara yang pria, dan aku memperlakukan penjahat dengan cara yang jahat. Jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Kamu, kamu terlalu jahat. Phoenix kecil itu hampir menangis. Dia telah menyaksikan kekejaman sifat manusia dan kesulitan dunia saat dia dilahirkan. Akhirnya, setelah serangkaian negosiasi antara Li Qingxian dan Feng Siwu, burung Phoenix kecil itu mendarat dengan mantap di tanah. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah teguran yang bagaikan badai. Burung Phoenix kecil tidak bisa tidak menyesali apa yang baru saja dia katakan, menyatakan bahwa dia masih menerima mereka sebagai ayahnya. Dia tidak lagi berani menyebut mereka bajingan lagi. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keluhan, dan dia dipenuhi dengan penyesalan di dalam. Saat ini, dia seharusnya tidak secara sembarangan mengakui mereka sebagai ayahnya dengan kegembiraan karena terlahir kembali. Jangan begitu. Tunggu saja ayah pertama mengajakmu melihat dunia yang penuh warna dan menikmati kemakmurannya. Bagaimana? Li Qingxian mengusap kepala burung Phoenix kecil itu sambil tersenyum. Baiklah-baiklah. Kapan? Burung Phoenix kecil pada akhirnya masih anak-anak. Dia segera melemparkan pertemuan malang yang baru saja terjadi ke belakang kepalanya. Dia sudah sangat ingin meninggalkan telur yang lebih besar ini dan melihat dunia luar. Li Qingxian segera merasa senang dengan dirinya sendiri. Saya mungkin belum menjadi seorang ayah dalam dua kehidupan saya, namun saya telah melihat beberapa ayah lari. Tepat ketika dia hendak menjawab, Feng Si Wu memotongnya. Tidak, sekarang masih belum waktunya. Kamu baru saja lahir. Tahukah kamu betapa berbahayanya dunia luar? Berapa banyak orang yang ingin menggunakan darah Anda untuk memperpanjang hidup mereka? Anda masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Wajah burung Phoenix kecil itu segera terkulai, menatap Li Qingxian meminta bantuan. Li Qingxian berkata, apakah menurutmu aku akan membiarkan siapapun menyakitinya jika aku ada di sini? Belum lagi, dia bukan cewek yang takut diinjak kemanapun dia pergi. Dulu ketika aku pertama kali keluar, siapa yang tahu betapa buruknya aku dibandingkan dengannya saat ini, tapi bukankah aku masih bisa bertahan sampai sekarang? Feng Si Wu sepenuhnya mengabaikan Li Qingxian. Dia berkata kepada burung Phoenix kecil, jaga dia. Jika aku tidak setuju, bahkan dia tidak akan bisa pergi. Mendesah, apakah Anda mencoba menggunakan kekerasan? Li Qingxian berkata dengan marah. Terus, tatapan mereka berbenturan sekali lagi. Sarang burung Phoenix yang ditenun dari pohon wutong dewa berubah menjadi kekuatan penahan yang luar biasa. Di wilayah luar angkasa ini, Feng Si Wu adalah masternya. Namun, Li Qingxian mengambil satu langkah ke depan dan mengeluarkan aura kekerasan. Bahkan Feng Si Wu tidak dapat segera menekannya. Lebih dari satu dekade budidaya yang sulit bukanlah hal yang patut dicemoh. Karakteristik utama dari sembilan transformasi iblis dan ilahi adalah bahwa hal itu menjadi semakin sulit seiring kemajuannya, namun juga menjadi semakin kuat seiring kemajuannya. Setelah menerobos dari lapisan ketiga ke lapisan keempat transformasi Phoenix, serta menyelaraskan api dan air selangkah lebih maju, kekuatannya saat ini bahkan lebih besar daripada saat dia pertama kali memasuki sarang burung Phoenix. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba di bawah pohon wutong dewa dan memasuki sarang burung Phoenix. Pakaiannya sangat sederhana, tapi tidak bisa menyembunyikan kecantikannya sama sekali. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya yang jernih memancarkan aura misterius yang tak terlukiskan. N kecil telah kembali. Sesampainya di sarang burung Phoenix, dia melihat bagaimana Feng Si Wu dan Li Qingxian saat ini sedang terhunus belati, saling menatap. Dia sedikit terkejut. Menurut perhitungannya, kemungkinan perpecahan mereka sangat kecil, kecuali jika terjadi konflik yang tidak dapat didamaikan, seperti hancurnya embryo burung Phoenix. Namun, anak asing itu jelas adalah burung Phoenix kecil yang baru lahir. Ini seharusnya cukup untuk membuat mereka berteman. Ketika dia memahami keseluruhan ceritanya, mau tak mau dia menjadi bingung bagaimana harus bereaksi. Akibatnya, dia mengajukan pertanyaan. Dia menunjuk ke arah burung Phoenix kecil dan bertanya, siapa namanya? Ini, baru kemudian Li Qingxian dan Feng Si Wu tiba-tiba teringat akan hal ini. Bukankah memberi nama pada anak adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh seorang ayah? Feng Si Wu menyadari. Ya, En kecil, kaulah yang paling bijaksana. Aku hampir jadi pusing karena kemarahan bajingan ini. Orang bodoh, tidak kompeten, dan tidak kompeten. Baiklah, aku serahkan nama itu padamu. Li Qingxian tidak keberatan. Jadi, kamu memang punya kesadaran diri. Feng Si Wu sangat terkejut. Dia hanya perlu mengikuti nama keluargaku, Li. Li Qingxian tersenyum. Itu tidak bisa ditoleransi. Alhasil, konflik lama diselesaikan dengan konflik baru. En kecil menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah burung phoenix kecil. Dia merasa ada kebutuhan untuk mengamati, putra, yang telah ditetaskan Li Qingxian ini. Burung phoenix kecil mundur selangkah karena ketakutan. Tak satu pun dari warisan mental yang diterimanya memberinya sifat pengecut. Bahkan ketika dihadapkan dengan kesengsaraan petir, dia bisa menghadapinya tanpa rasa takut. Namun, En kecil, yang bisa memikat semua makhluk hidup dan seperti seorang dewi, membuatnya merasakan sedikit ketakutan, seolah-olah dia telah bertemu monster yang sangat berbahaya. Burung phoenix adalah burung dewa yang memiliki kehidupan abadi, namun sumpah dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa adalah untuk menghancurkan semua kehidupan. Itu bukan lagi haus darah, tapi pemusnahan. En kecil berhenti dan berpikir, jadi itu benar-benar burung dewa. Naluri binatangnya telah meningkat ke tingkat dewa. Dia telah menghabiskan lebih dari satu dekade bersama biarawati suci laut selatan, namun dia tidak merasakan apapun. Sebaliknya, anak ayam yang baru lahir merasakan sesuatu. Feng Siwu juga memperhatikan hal ini. Dia melirik En kecil dengan bingung dan bertanya pada burung phoenix kecil, ada apa? Li King San tersenyum. Ada apa? Takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut pada siapapun. Aku hanya terkejut tadi. Phoenix kecil itu segera melebarkan matanya sebelum berjalan ke arah Little En. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Little En, menyatakan bahwa dia tidak takut. Selama kamu tidak takut, En kecil tersenyum dan mengambil burung phoenix kecil itu. Phoenix kecil itu menggigil di dalam. Tangannya sehangat batu giyok putih, dan dia mengeluarkan bau kayu cendana. Senyuman langka di wajahnya bahkan lebih memikat, tapi itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya dia tidak terlalu yakin apa yang dia takuti. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa rasa takut ini akan menemaninya dalam waktu yang sangat-sangat lama. Begitu Little En melepaskannya, burung phoenix kecil itu terbang keluar. Li Qingshan dan Feng Siu kembali bermusuhan, saling bertukar serangan verbal. Suasana memanas, hampir sampai terjadi perkelahian. Burung phoenix kecil bertepuk tangan dan bersorak, lawan, lawan, yang lebih kuat adalah ayah pertama. Anak itu tidak ingin melihat kedua ayahnya bertengkar satu sama lain. En kecil muncul di belakang burung phoenix kecil itu lagi dan menekankan tangannya ke bahunya dengan lembut. Dia menunduk dan bertanya, apakah saya benar? Burung phoenix kecil terdiam, ya, ya, jangan berkelahi, ayah, aku tidak ingin melihatnya. Feng Siu menjawab dengan sebuah pertanyaan, gadis kecil, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? En kecil berkata, mengapa kita tidak bermain batu gunting kertas? Feng Siu terkejut sebelum mencapai pemahaman. Batu kertas gunting tampak seperti permainan anak-anak, namun tidak sesederhana itu dalam kompetisi sebenarnya. Kecepatan reaksi, pengendalian mental, dan yang terpenting, merasakan perubahan rahasia surgawi. Itu ide yang bagus. Bagaimana menurutmu? Feng Siu bertanya pada Li Qingshan. Dia secara pribadi percaya bahwa dia adalah alam kultivasi utama dan beberapa alam kecil lebih tinggi dari Li Qingshan, jadi dia memiliki keunggulan absolut dalam hal rahasia surgawi. Kemenangan dijamin. Saya jelas tidak keberatan dengan gagasan Little N. Li Qingshan tersenyum. Aku hanya takut kamu akan menarik kembali kata-katamu setelah kamu kalah. 935. Bagaimana ini mungkin? Feng Siu menatap tangan kanannya dengan bingung. Dia mengangkat jari telunjuk dan tengahnya membentuk gunting. Di sisi lain, Li Qingshan mengepalkan tangannya. Itu jelas sebuah batu yang saat ini tersenyum dengan cemerlang. Feng Siu awalnya memiliki keyakinan mutlak pada rahasia surgawinya, tetapi pada saat mereka bentrok tadi, dia merasa semua rahasia surgawi telah dilindungi darinya. Dia tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukan Li Qingshan. Pikirannya menjadi sedikit bingung, dan Li Qingshan memanfaatkan kesempatan itu, membuat penilaian berdasarkan gerakan tangannya. Dalam sepersekian detik, hasilnya sudah ditentukan. Apa yang tidak mungkin? Kerugian tetaplah kerugian. Terima atau tidak? Li Qingshan melambaikan batu miliknya pada Little N sebelum menyeringai pada burung Phoenix kecil itu. Anakku yang baik, sebaiknya kamu ikuti nama keluarga ayahmu yang pertama, Li. Perkasa menjadi ayah pertama, burung Phoenix kecil itu mengacungkannya. Qingshan, kenapa kita tidak keluar dari tiga pertandingan dan menang dua? Feng Siwu berbisik, memaksakan sedikit permohonan dengan susah payah. Jangan pernah memikirkannya. Li Qingshan menolaknya dengan tegas. Sebagian besar kemenangannya kali ini adalah keberuntungan. Meskipun penyuruh melindunginya dari rahasia surgawi, mustahil baginya untuk mengetahui langkah Feng Siwu selanjutnya. Jika Feng Siwu tidak menunjukkan peluang, peluang kemenangannya akan kurang dari 30%. Jika mereka melakukannya dua kali lagi, siapa yang tahu apa hasilnya? Ye ye ye, Feng Siwu tergagap cukup lama, tapi dia bukanlah orang yang akan menarik kembali kata-katanya. Prinsipnya memaksanya untuk menerima hasil ini, tapi dia tidak dapat menerimanya apapun yang terjadi. Saya tahu senior Feng merasa marah, tapi tolong pikirkan itu, senior. Kekuatan Qingshan mungkin tidak sebesar senior saat ini, tapi bagaimana dengan satu abad kemudian? Tidak mungkin bagi anak burung Phoenix untuk tetap berada di gunung Fire Melt selamanya di bawah perlindungan senior, dan tidak mungkin bagi senior untuk berkeliaran. Sembilan provinsi itu begitu luas, jadi siapa yang bisa melindunginya? Orang tua menyayangi anak-anaknya, jadi mereka punya rencana jangka panjang. Tolong pikirkan itu, senior. N kecil berbicara tanpa kenal lelah, tidak seperti Li Qingshan, yang berbicara dan bertindak tanpa hambatan. Pertimbangannya terhadapnya bahkan lebih luas daripada pertimbangannya sendiri. Menjaga hubungan baik dengan Feng Siwu akan memberinya manfaat yang sangat besar. Bukan saja dia adalah sekutu yang kuat, tetapi dia juga harus terus mempraktikkan kitab suci nirvana milik burung Phoenix. Jika dia ingin menerobos kelapisan kelima burung Phoenix di masa depan, pohon wutong dewa akan tetap menjadi tempat terbaik untuk bercocok tanam. Dengan bantuan Feng Siwu, pada dasarnya dia bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Gadis kecil, kamu layak mendapat kata, bijaksana. Meskipun aku tahu kamu bekerja sama dengan bocah nakal ini untuk berkomplot melawanku, aku harus mengakui bahwa apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Jika nama belakangnya adalah Li, maka nama belakangnya adalah Li. Jika ayah keduanya adalah ayah kedua, biarlah. Feng Siwu menghela nafas. Dia cukup berwawasan luas. Dia tahu bahwa Li Qingshan memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkat. Ia memang pantas disebut sebagai ayah pertama. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Sebut saja, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Feng Siwu punya rencana sejak lama. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, burung Phoenix itu jantan, dan burung Phoenix itu betina. Anda sebaiknya mengikuti nama keluarga saya untuk karakter kedua, yaitu Feng. Yuan adalah awalnya. Kelahiran kembali dan reinkarnasi Anda mulai hari ini dan seterusnya. Masa hidup Anda, semuanya akan dimulai hari ini. Itu sebabnya saya akan menamainya, Yuan. Bagaimana menurutmu? Li Feng Yuan. Li Feng Yuan, Phoenix kecil itu bergumam pelan. Wajah kecilnya menjadi semakin senang. Dia menegakkan postur tubuhnya dan berlutut. Dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah memberiku nama ini, ayah. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kelahiran kembalimu. Dia mengangkat kepalanya, tapi tidak ada orang di depannya. Ternyata, Feng Siwu dan Li Qing Shan telah pindah ke samping pada saat yang sama, menghindari busurnya. Apakah kedua ayah itu tidak puas denganku? Li Feng Yuan cemberut. Feng Siwu berkata, jangan lupakan garis keturunanmu. Karena kamu adalah putra burung Phoenix, kamu tidak boleh tunduk pada siapapun, termasuk kami. Li Qing Shan tersenyum. Saya paling benci berlutut di depan orang lain, dan saya benci kalau orang lain berlutut di depan saya. Adapun, kebaikan kelahiran kembali Anda, itu lebih omong kosong. Anda tidak berhutang apapun kepada kami. Feng Siwu dan Li Qing Shan bertukar pandang dan tersenyum. Li Feng Yuan tenggelam dalam pikirannya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia melompat dari tanah dan bertepuk tangan dengan gembira. Saya mengerti, saya mengerti, saya mengerti, itu tidak tinggi, juga tidak rendah. Itu tidak akan datang, juga tidak akan pergi. Saya pasti tidak akan mengecewakan kedua ayah itu. Tidak, saya tidak akan mengecewakan diri saya sendiri. N kecil menghela nafas dalam. Bagaimanapun juga, itu benar-benar warisan burung Phoenix. Ketertarikan terhadap pemahaman dan ki spiritual ini luar biasa. Feng Siwu berkata, tapi aku akan memberitahumu kebenaran buruknya terlebih dahulu. Selama kamu tidak mendapatkan pengakuanku, kamu tidak bisa meninggalkan gunung Fire Melt. King Shan, kamu tidak keberatan, kan? Heh, jika kamu ingin mengelolanya, biarlah. Aku akan mengkonsolidasikan kultifasiku. Feng Yuan, belajarlah dengan baik dari ayah keduamu. Akan ada hari ketika Anda terbang melintasi langit. Sebenarnya, Li King Shan tidak pernah berada dalam suasana hati seperti ini sejak awal. Waktu jauh lebih penting dan mendesak baginya daripada Feng Siwu. Dia ingin maju dengan gaga berani dan serajin mungkin agar dia bisa memenuhi janji sembilan surga. Hanya saja dia tidak pernah rela sujud kepada orang lain, apalagi menjadi anak kedua, itulah sebabnya dia ingin berkompetisi. Sekarang perbedaan di antara mereka sudah jelas, dia sebaiknya menyerahkan masalah spesifiknya kepada Feng Siwu. Lagipula dia punya banyak waktu. Dia yakin dia akan lebih berkualitas darinya dalam hal pendidikan. Anak yang terlahir sebagai dewa ini tidak hanya memiliki kecerdasan dan kecerdasan yang luar biasa, tetapi ia juga terlahir dengan kekuatan besar yang mendekati Raja Daemon karena banyak kebetulan dan upaya yang sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Jika dia tidak dibimbing dengan benar, dia mungkin akan menjadi iblis kecil, dasmeng kekacauan yang hebat di masa depan. Bahkan jika dia mengabaikan masa depan yang jauh, menjalani kesengsaraan surgawi ketiga hanyalah masalah waktu. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan kegagalan. Faktanya, itu tidak memakan banyak waktu baginya. Sementara itu, bahkan 10 Raja Daemon belum tentu mampu mencegah burung phoenix berdarah murni yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Raja Daemon yang diubah menjadi burung dan binatang biasa pada dasarnya adalah seluruh wilayah budidaya utama di hadapannya. Dalam aspek ini, meskipun Li Qingxian memiliki banyak garis keturunan yang berbeda, menghasilkan banyak kemampuan dan kemampuan, setiap garis keturunan tetaplah tidak murni. Faktanya, mereka bahkan mempengaruhi satu sama lain, jadi mereka sedikit pucat jika dibandingkan dengan garis keturunan burung phoenix. Tentu saja ini karena dia terlalu serakah. Tidak ada yang perlu dia keluhkan tentang mendapatkan tubuh dewa iblis sebagai manusia fana. Terlebih lagi, garis keturunannya akan terus menguat hingga menjadi murni. Pada saat itu, bahkan burung dewa tertinggi pun akan tertinggal di dalam debu. Li Qingxian meninggalkan sarang burung phoenix dan duduk di bawah pohon wutong dewa. N kecil bersandar padanya dengan lembut dan berbisik ke telinganya, Qingxian, ketika kamu tertidur, dunia sudah dalam kekacauan. Api perang berkobar di mana-mana. Benar-benar, provinsi kabut dan provinsi hijau telah menyatakan perang. Li Qingxian bangkit dengan semangat. Mengendus aroma samar kayu cendana darinya, dia merasa segar. Mereka sudah mendeklarasikan perang dua tahun yang lalu. Ada lebih dari selusin pertempuran besar dan pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lima kultifator hebat telah tewas, tapi saat ini mereka sedang dalam tahap semi-gencatan senjata. Mengapa? Li Qingxian bertanya dengan heran. Karena kedua provinsi tersebut sedang menghadapi bencana, kata Little N. Wabah belalang di provinsi hijau dan wabah setan di provinsi kabut. 936. Apakah karena raja belalang terbang? Jika itu adalah wabah belalang biasa, tidak peduli seberapa besar dampaknya, itu hanya akan mempengaruhi satu prefektur saja. Paling-paling, hanya manusia yang akan menderita karenanya. Bagaimana raja cucu dari Qingxu dapat menghentikan perang karena hal ini? Bahkan raja iblis biasa pun tidak akan mampu melakukan ini. Tepat sekali, aku tidak tahu bagaimana dia melarikan diri dari aula penindas iblis. Ini terkait dengan saat kamu memasuki lantai delapan aula penindas iblis dengan kakak senior Wan Lemp itu. Aku tidak pernah berpikir saat itu, tapi dengan suaring lokas kebencian raja terhadap biara Candefanaga, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Jadi begitu. Tapi sekuat apapun dia, dia hanyalah satu orang. Mungkinkah tidak ada seorang pun di provinsi Azure yang bisa menghadapinya? Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kemampuan bawaannya memungkinkan dia memiliki inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Berbagai pihak di provinsi hijau telah bergandengan tangan untuk memburunya beberapa kali. Tetapi tidak berhasil. Paling-paling, mereka hanya dapat memusnahkan segerombolan serangga, tetapi mereka tidak dapat menemukan di mana tubuh aslinya berada. Bagaimanapun, dia telah menderita kerugian besar, jadi dia sangat berhati-hati. 72 Raja Iblis di masa lalu memang tidak lemah. Meskipun mereka telah ditindas selama ribuan tahun, mereka bukanlah Raja Iblis biasa. Saat itu, biara Candefanaga hanya menindasnya. Sepertinya itu bukan karena niat baik, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baru sekarang aku mengetahui bahwa dari semua Raja Daemon di dunia, biara Candefanaga adalah satu-satunya yang ingin menekannya. Dia memimpin segerombolan triliunan serangga, dan kemanapun dia lewat, tanah akan menjadi merah. Manusia, ternak, tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan semuanya akan dilahap. Dikatakan bahwa lebih dari seratus kota dan desa yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Lebih dari sepuluh juta orang telah mati karena serangga. Sangat kejam, Li Qingshan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Begitu Raja Iblis hebat memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, itu bukan hanya masalah memakan beberapa orang. Sebaliknya, yang terjadi hanyalah membantai sebuah kota dan menghancurkan sebuah negara. Ini bahkan lebih mengerikan daripada bencana alam. Jika situasi ini tidak dapat diatasi secepat mungkin, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal di Qingshu. Apalagi menurut Urayan Little N, belalang ini jelas bukan serangga biasa. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya manusia, tetapi bahkan beberapa praktisiki yang lebih lemah pun tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap. Jika itu terjadi, fondasi dunia budidaya provinsi hijau akan hancur. Biara Candefanaga mungkin akan memanggil kita kembali. Mungkin mereka sudah mengirim pesan, kecuali Raja Yue telah memblokirnya. Mata N kecil tampak tenang. Sepertinya begitu. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku apakah aku ingin kembali atau tidak? Li Qingshan bertanya. Paling tidak, mereka masih menjadi murid biara. Gunung api meleleh berjarak 50 ribu kilometer dari biara Candefanaga, dipisahkan oleh pegunungan dan lembah. Bahkan bagi para kultifator, jaraknya relatif jauh, dan dia juga berada di belakang garis musuh, sehingga biara Candefanaga tidak dapat menyuruhnya berkeliling. Kamu harus kembali, mau atau tidak? N kecil tersenyum. Orang yang paling mengenalku adalah Little N. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan mencium pipinya. Saat ini, provinsi hijau seperti pusaran air raksasa. Begitu seseorang melangkah ke dalamnya, akan segera terjadi berbagai macam perselisihan dan perselisihan. Di sini, Raja Pohon Beringin adalah temannya, dan Pohon Wutong Ilahi juga akan melindunginya. Namun di Kingsu, Raja Naga Laut adalah musuh bebuyutannya, dan ada juga Raja Belalang yang melonjak. Di sini, dia bisa menggunakan identitasnya yang rumit untuk mengatasi perang. Raja Yui Selatan tidak akan meminta apapun darinya. Tetapi jika dia kembali ke Provinsi Hijau, baik identitasnya maupun identitas Little N pasti tidak akan membiarkan dia tidak terlibat. Namun, ia harus kembali, karena masih ada janji yang belum ia penuhi, hutang yang belum ia bayar, dan kekasih yang belum ia habiskan waktu bersamanya. Dia mengejar kekuasaan, bukan melarikan diri. Jika dia hanya harus menjaga gunung yang kosong sendirian, apa gunanya tidak peduli seberapa kuatnya dia. Alhasil, dia ingin kembali. Saat ini dia tidak lagi sama seperti saat pertama kali datang ke Provinsi Kabut. Dia tidak yakin bisa menghadapi kesulitan atau musuh apapun. Saya sudah lama terkurung, jadi sudah waktunya saya keluar dan berjalan-jalan. Akan mudah bagi saya untuk mencapai kemacetan jika saya berkultivasi sendiri. Oh iya, bagaimana perkembangan kultivasi Anda? Saya telah memahami lapisan ketiga dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, namun saya kekurangan banyak sumber daya. Gadis kecil, kamu pasti sudah punya rencana. Ceritakan padaku, desak Li King Shan. Apakah kamu ingat wabah setan yang aku sebutkan tadi? N kecil tersenyum. Oh, aku belum bertanya. Sebenarnya apa maksudnya? Akar wabah iblis masih terletak di kota pemakan tulang. N kecil menceritakan segalanya tentang wabah setan. Ternyata, domain iblis telah membuka jalan untuk menyerang dunia sembilan provinsi berkali-kali di masa lalu. Meskipun semua lorong ini telah ditutup setelah pertempuran, dan dunia sendiri dapat memperbaikinya, beberapa lorong yang lebih besar sulit untuk diperbaiki. Mereka hanya bisa disegel dan ditindas, yang dikenal sebagai negeri penindasan iblis. Apakah kota pemakan tulang adalah negeri penindasan iblis seperti ini? Li King Shan telah mengetahui tentang kota pemakan tulang melalui leluhur racun segudang sejak lama. Tempat itu pada dasarnya adalah kota tempat tinggal kaum iblis, jadi sangat masuk akal jika Raja Dukun pemakan tulang melakukan hal seperti itu. Tidak, kalau tidak tanah milik Raja Yue tidak akan tertangkap begitu saja. Ola penindas iblis yang kita kunjungi di masa lalu adalah tempat penindasan iblis yang sebenarnya. Ola ini diawasi oleh Tuhanmu, biksu yang tidak marah, sepanjang tahun, jadi sebenarnya sangat aman. Namun, tidak semua tempat penindasan iblis memiliki sekte besar seperti biara candefanaga yang mengawasinya. Bahkan jika mereka melakukannya, sekte iblis di Provinsi Kabut mungkin sangat ingin berkolusi dengan kaum iblis. Mereka bahkan mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar. Li King Shan memahami bahwa para penggarap iblis ini dapat melakukan apa saja selama ada manfaatnya. Ya, ada banyak tempat penindasan iblis di Provinsi Kabut. Ki iblis melonjak ke udara di mana-mana sekarang. Kaum iblis telah datang lagi. Seorang Raja Dukun Pemakan Tulang sebenarnya bisa mencapai hal seperti itu. Li King Shan agak ragu. Setelah pertempuran di Gunung Api meleleh, dia memahami bahwa bahkan para kultifator hebat pun tidak terkalahkan. Bukan berarti tanah milik Raja Yue Selatan bisa dianggap enteng. Apakah mustahil bagi mereka untuk tidak mampu menangani satupun. Seorang Raja Dukun Pemakan Tulang Raja Yue Selatan meratakan kota pemakan tulang setahun yang lalu. Raja Dukun Pemakan Tulang melarikan diri ke wilayah iblis dengan luka berat, tapi menurut pendapatku, dia hanya memainkan peran sebagai pemandu, membuat wilayah iblis memperhatikan tempat ini lagi. Mereka melihat peluang dan melancarkan invasi lagi. Sebenarnya, selama kaum iblis bertekad, mereka masih bisa membuka jalan di sini bahkan tanpa tempat penindasan iblis itu. Jadi dia seorang pemandu. Li King Shan mau tidak mau mengingat sejarah kehidupan masa lalunya. Invasi ras lain seringkali tidak dapat dipisahkan dari perselisihan internal. Kerajaan sia besar telah menstabilkan dunia dan secara paksa menyatukan manusia dan daemon, jadi invasi kaum iblis tidak ada gunanya. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, manusia, makhluk lain, dan daemon semuanya berada dalam konflik, tidak dapat bekerja sama. Jika itu adalah provinsi hijau, biarlah. Sekte lurus seperti istana koleksi pedang dan biaracan devanaga masih memiliki semangat untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan membersihkan iblis, tetapi di tanah liar seperti provinsi kabut di mana para penggarap iblis berkeliaran dengan bebas, siapa yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan hal tersebut. Menangkis kaum iblis, mungkin akan ada kelompok pemandu. Sepertinya bukan hanya tanah milik raja di kedua provinsi yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Memperlakukan sembilan provinsi sebagai papan catur hanyalah sebuah kebohongan. Tidak ada yang bisa memprediksi semua variabel di papan catur ini. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Karena tidak ada yang mau berperan sebagai pahlawan, ayo lakukan. Li Qingxian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa ditakdirkan untuk dibangun di sekitar pembantaian dalam skala besar, tapi apalagi fakta bahwa dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan jika dia tidak peduli sama sekali, dari sudut pandang rasional, pembantaian tanpa pandang bulu pasti akan terjadi. Menyebabkan penolakan seluruh dunia. Pada akhirnya, dia akan dikepung dari segala sisi. Dan, kaum iblis yang menyerang ini adalah musuh terbaik. Dengan dentang, dia menarik taring harimau dan mengarahkannya ke langit. Pedangku sudah hampir mati kehausan. Beberapa hari kemudian, 50 km ke utara gunung Fire Milk. Di tengah rangkaian gunung berapi, terdapat aliran sungai magma. Ada sebuah pulau kecil. Bunga kecil mekar dari bebatuan berwarna merah menyala. Sekilas terlihat seperti bunga dandelion, namun warnanya merah cerah seperti api. Di kedua sisi sungai magma, dua dukun memegang senjata saat mereka saling berhadapan. Salah satunya adalah pria kekar dengan rambut aca-kacakan berwarna merah menyala. Yang lainnya adalah seorang lelaki kurus dengan kulit seperti arang. Tubuhnya ditato dengan pola seperti api. Dia menatap bunga merah di hamparan pasir dengan rakus. Hantu hitam, ini adalah wilayah Raja Orang Liar. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Pria kekar itu menekan suaranya, seolah-olah dia akan memperingatkan sesuatu yang menakutkan jika dia berbicara lebih keras. Dasar brengsek, darah pemakan api biasa mengalir melalui pembuluh darahmu. Tahukah kamu bahwa Raja Liar paling membenci pemakan api? Jika kamu membuatnya khawatir, dia akan menghancurkanmu hingga hancur hanya dengan satu pukulan. Jangan pernah berpikir untuk mengambil bunga fire velvet dariku. Gunung Fire Melt sepanjang 400 km adalah tanah yang diberkati secara khusus. Ini memupuk banyak harta karun menakjubkan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bunga fire velvet adalah salah satunya. Namun, pemakan api di masa lalu terlalu kuat, sehingga orang luar tidak bisa mendekati tempat ini sama sekali. Sejak para pemakan api dihancurkan, Raja Liar menduduki puncak utama gunung api meleleh dan memasuki budidaya terpencil. Baru kemudian beberapa dukun dan penggarap yang berani mendekati tempat ini untuk menggali beberapa batu spiritual api dan sebagainya. Apalagi fakta bahwa Li Kingshan berada di sarang burung Phoenix dan tidak tahu apa-apa tentang ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Harta karun yang menakjubkan, ini sama sekali tidak berguna di matanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berani muncul secara bertahap. Mereka terus-menerus mendekati kedalaman gunung Fire Melt dengan cara yang menyelidik. Lagipula, semakin dekat mereka ke puncak utama, semakin banyak hal baik yang akan terjadi. Kekayaan datang dari bahaya, entah itu dukun atau penggarap setan, tak satu pun dari mereka yang kurang berani dalam aspek ini. Di mana ada kepentingan, di situ ada konflik. Siapa yang tahu berapa kali hal seperti ini terjadi di gunung Fire Melt sepanjang 400 km hari ini. Keduanya takut satu sama lain, tapi tak satu pun dari mereka mau menyerah. Tepat ketika pertempuran besar akan terjadi, sebuah suara yang lembut dan jelas tiba-tiba terdengar, kalian berdua bajingan, apa yang kalian lakukan di rumahku. Seorang anak berkulit putih dengan bulu berwarna pelangi melompat keluar dari magma. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang cerdas dan sepertinya memahami keseluruhan cerita. Dia berkata dengan marah, beraninya kamu memetik bungaku. Percayakah kamu saat aku bilang aku akan membunuhmu dengan sekali ludah? Tria kekar dan hantu hitam itu sama-sama terkejut. Wajah mereka tenggelam. Mereka berdua berada pada kesengsaraan surgawi yang pertama, jika tidak, mereka tidak akan pernah berkelana sedalam ini ke gunung api meleleh. Mereka bisa dikatakan sebagai tokoh yang berkuasa di suku dan sekte masing-masing, dan dipuja oleh semua orang. Sekarang seseorang tiba-tiba memarahi mereka, perasaan mereka jelas bisa dibayangkan. Dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya dia bersikap kurang ajar di hadapanku, yang mulia api. Apakah kamu bosan hidup? Tria kekar itu berteriak, otot-ototnya menonjol saat dia berpikir cepat. Ini jelas merupakan wilayah Raja Liar. Saya belum pernah mendengar ada anak seperti dia, dan dia masih sangat muda, namun dia berbicara dengan sangat berani. Dia bahkan mengatakan ini adalah rumahnya. Jangan bilang dia roh bunga dari bunga fire velvet. Semuanya masuk akal jika itu masalahnya. Jadi dia hanya mengadakan pertunjukan. Komunitas budidaya tidak terlalu peduli dengan penampilan luar atau usia, tetapi seberapa kuatkah seorang anak berusia dua atau tiga tahun. Dia mungkin baru saja lahir. Yang terpenting, di bawah bimbingan pohon wutong tertentu, anak tersebut tidak mengeluarkan aura kuat apapun. Kata-kata dan tindakannya yang kasar meniadakan aura mulia dan mistis yang dimilikinya sejak lahir. 937 Seberkas cahaya merah menembus udara, dan bagian tengah dahi pria kekar itu menyala. Tiba-tiba, ada angin sepoi-sepoi, dan cahayanya sedikit menyimpang, melewati telinganya. Pria kekar itu hanya merasakan telinganya memanas. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia masih mengumpat, dasar bajingan, kamu sudah benar-benar bosan hidup. Perhatikan saja kakekmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat wajah hantu hitam itu dipenuhi keterkejutan dan kengerian saat dia melihat ke belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menemukan lubang berwarna merah menyala telah muncul di batu di belakangnya. Itu berubah dari tipis menjadi tebal, mengalir lurus melalui gunung. Bahkan batu yang tahan api bumi selama jutaan tahun pun menunjukkan tanda-tanda mencair. Pria kekar itu menelan ludah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh peribunga yang baru lahir. Jika lubang itu muncul di kepalanya, maka tubuhnya yang setinggi tujuh kaki akan tamat. Seperti kata pepatah, pada akhirnya kamu akan bertemu hantu setelah malam yang panjang. Gunung api meleleh sebenarnya bukan tempat yang bagus. Hem, kenapa menyimpang? Li Feng Yuan menggaruk kepalanya dengan ragu. Terserah, ayo lakukan lagi. Tanda pisah-tanda pisah petik dua. Sebuah bayangan mengjulang di atasnya, dan sebuah tangan besar turun dari atas, menekan kepala mungilnya dan mendorongnya ke bawah dengan kejam. Ledakan, beting itu terbelah menjadi beberapa bagian. Lava menyembur ke udara saat gelombang udara bersiul di sekeliling. Apa yang terjadi sekarang? Pria berotot dan Black Ghost membelalakkan mata mereka. Ketika asap dan debu menghilang, mereka melihat seorang pria tegap berjongkok di sungai magma. Dia menekan kepala anak yang sombong dan lalim itu ke dalam magma dengan satu tangan. Ting Zhou pingsan dan menghilang. Raungan itu jelas merupakan akibat dari benturan antara keduanya. Anak yang hampir merenggut nyawanya telah ditekan ke tanah dengan satu tangan, yang membuat mereka merasa tidak nyata. Dari penampilan dan kekuatan orang ini, apakah dia Raja Orang Liar, Li Qingshan? Pikiran ini membuat jantung mereka berdetak kencang pada saat bersamaan. Mereka baru saja menghindari serigala, hanya untuk bertemu dengan harimau yang ganas. Mereka benar-benar belum memeriksa almanak saat keluar hari ini. Mereka mencari kematian. Menempatkan diri mereka pada posisinya, jika ada orang luar yang menyerbu wilayah mereka, dan mereka datang untuk mencuri, maka mereka tidak hanya akan membunuh mereka, tetapi mereka bahkan akan menggunakan segala macam penyiksaan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Belum lagi Raja Liar terkenal kejam. Dia akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Reputasinya bagaikan bayangan pohon. Dia pasti sudah mati. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Raja Liar. Aku mengagumi nama besarmu sejak lama dan ingin melayanimu, tapi sayangnya, aku tidak ditakdirkan untuk melakukannya, jadi aku mondar-mandir di sekitar api lelehkan gunung sepanjang waktu hanya untuk bertemu denganmu. Impianku pada dasarnya menjadi kenyataan hari ini. Pria kekar itu berlutut dengan sentakan dan berkata dengan penuh emosi, air mata mengalir dari sudut matanya. Black Ghost diam-diam memarahinya karena bersikap lembut. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Dia segera berlutut dan bersujud. Li Qingshan menegur Li Feng Yuan, Nak, apakah kamu sudah selesai? Apa yang ayah keduamu ajarkan padamu? Jangan meludah dimanapun dan jangan mengumpat. Menurutku kamu sama sekali tidak mengingatnya. Pria berotot dan iblis hitam sama-sama terkejut. Jadi ini benar-benar rumah anak itu. Jika anak ini bukan murid Raja Liar, maka dia adalah putranya. Tidak heran dia begitu galak dan sombong. Terlebih lagi, mendengar perkataan Raja Liar, hati mereka menjadi dingin. Tidak meludah atau mengumpat lebih penting daripada nyawa mereka. Kau lah yang mengajariku semua ini. Pastor Feng sudah berkata bahwa aku seharusnya tidak seperti ini. Itu semua karena kamu. Itu semua karena kamu. Li Feng Yuan berjuang sekuat tenaga, menolak menerima ini. Sungai lava melonjak, tapi bagaimana dia bisa menahan kekuatan ilahi Li Qingshan? Li Qingshan mencengkeram lehernya dan mengangkatnya keluar dari lahar. Dia menyilangkan tangannya dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa menahan senyum. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika bukan karena aku, apakah kamu masih di sini? Meludah dan mengumpat bukanlah kejahatan besar. Ini disebut berpikiran terbuka. Ayah keduamu tidak memahami hal itu sama sekali. Semuanya. Dia sepintar wanita, bicara di belakang seseorang. Gemuruh. Puncak utama gunung Fire Melt di kejauhan berguncang hebat, seolah hendak meletus. Li Qingshan berhenti berbicara dan terkikik, hanya untuk mengetahui bahwa Li Fengyuan juga tersenyum dengan cara yang sama, seolah-olah dia berkata, mengapa kamu tidak berbicara lagi? Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa mengabaikan tanggung jawab ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Mengapa kamu tidak berkultivasi dengan benar? Mengapa kamu menyelinap keluar? Ayah pertama, aku datang untuk mengantarmu pergi dan mencari udara segar. Li Fengyuan menggenggam tangannya dan tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Kau tahu aku akan pergi. Li Qingshan sedikit terkejut. Kami ayah dan anak, aku tahu persis apa yang ingin kamu lakukan, ayah pertama. Kau memohon padaku untuk membawamu bersamaku, kan? Li Qingshan tersenyum. Huff, bukan berarti kamu lawan ayah kedua, jadi apa gunanya memohon padamu? Li Fengyuan menunjukkan sedikit rasa jijik. Kamu jangan coba-coba memprovokasiku. Lagi pula, ayah keduamu benar. Sekarang bukan waktunya. Kembalilah. Li Qingshan melepaskannya. Kamu masih terlalu lemah saat ini. Ayahmu punya banyak musuh. Saat kamu bertarung, aku mungkin tidak bisa melindungimu. Ayah jangan khawatir. Aku pasti akan berkultivasi dengan baik. Kalau waktunya tiba, aku akan membantumu bertarung. Aku pasti tidak akan menghalangimu. Li Fengyuan menepuk dadanya dan menjamin. Baiklah. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Dia benar-benar cocok dengan emosinya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Brother Ox di masa lalu, jadi dia berkata, saya akan menunggu hari itu. Secara logika, mimpi panjang Li Qingshan sama sekali tidak berarti dibandingkan, dengan warisan burung phoenix, namun kepribadian Li Fengyuan kebetulan sangat dipengaruhi olehnya. Bahkan Feng Siwu tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Sepotong kotoran tikus merusak seluruh panci sup. Lalu apa yang kita lakukan terhadap mereka berdua? Li Fengyuan menunjuk. Li Qingshan melirik melewati mereka, dan pria kekar serta hantu hitam itu menggigil. Li Qingshan berkata dengan dingin, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dari sini. Keberadaan Fenghuang kecil bukanlah hal yang sepele. Jika hal itu dipublikasikan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mendambakannya. Lebih baik menghindari masalah. Keduanya merasa seperti disambar petir. Mereka berseru, Raja Orang Liar, tunjukkan belas kasihan. Baiklah, Li Fengyuan bangkit dengan semangat. Dia menggosok tangannya dan mengerucutkan bibirnya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali terhadap pembantaian. Jangan bunuh mereka juga. Li Qingshan dapat merasakan bahwa baginya, membunuh orang seperti anak kecil yang menghancurkan semut. Kebajikan atau kesalahan apa, itu semua omong kosong asteris T. Yang ada hanyalah kegembiraan yang paling murni. Ini bukanlah pertanda baik. Meskipun dia tidak bisa menghindari pewarnaan darah, dia harus memahami arti pembantaian. Mengapa? Wajah Li Fengyuan mengecil. Dia sangat tidak bahagia. Mereka bahkan ingin mencuri bungaku. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, yang secara mengejutkan memegang bunga fire velvet. Sejak kapan? Li Qingshan sedikit terkejut sebelum tertawa. Bagaimanapun, itu benar-benar burung dewa alami, pemimpin spesies berbulu. Di bakat saja, ia ribuan kali lebih hebat daripada anak penggembala sapi di masa lalu. Karena aku lebih kuat darimu. Li Qingshan berkata dengan tegas, jika kamu berkata tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Ayah pertama, kamu bersikap tidak masuk akal. Li Fengyuan berseru. Feng Siwu adalah seorang pria yang rendah hati. Ketika dia berinteraksi dengan Li Fengyuan, dia memberikan perhatian khusus pada sikap seorang pria sejati. Dia tidak sombong dan tidak masuk akal seperti Li Qingshan. Ayah, nama keluarga ku Li. Aku yang paling masuk akal. Li Qingshan tersenyum, membuat Li Fengyuan berteriak marah. Pokoknya, lakukan sesuai keinginanmu. Aku akan berangkat. Li Qingshan melirik dari sudut matanya. N kecil sedang mengambang di gunung yang jauh. Selamat tinggal, Ayah. Fengyuan, saya berharap Anda menang dalam setiap pertempuran dan kemakmuran dalam seni bela diri. Ekspresi Li Fengyuan serius. Dia menyilangkan tangannya dan membungkuk. Pakaiannya yang berbulu melayang-layang. Meski usianya masih sangat muda, ia sudah memiliki rasa ketenangan. Li Qingshan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengambil langkah di udara dan tiba di gunung yang jauh. Datang dan kunjungi aku ketika kamu punya waktu. Li Fengyuan maju beberapa langkah, dan lapisan kabut menutupi matanya. Air mata menetes di pipinya. Semuanya berwarna merah api dan tembus cahaya, mendarat di bunga fire velvet di tangannya. Mereka segera mekar lebih gemilang. Pada akhirnya, dia masih anak-anak. Dia tidak terbiasa berpisah. Meskipun mereka bukan ayah dan anak sejati, dan mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dia merasakan kedekatan khusus dengan ayah yang telah memberikan nama belakangnya kepadanya. Tunggu aku kembali. Jika kamu tidak dapat mengambil tiga gerakan dariku, aku akan membunuhmu. Suara Li Qingshan terdengar dari jauh. Dia sudah menghilang ke langit. Baiklah, Li Fengyuan menyeka air matanya dan melihat sekeliling. Pria kekar dan hantu hitam itu diam-diam menatapnya. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria baik menangis sebelumnya? Kalian berdua bajingan, kemarilah. Gunung-gunung naik dan turun, pepohonan lebat, dan kabut terus-menerus. Li Qingshan dan Little N terbang lebih dari lima ribu kilometer dan tiba sebelum Savage Mountain. Mereka melewati kabut tebal dan tiba di sebuah lembah. Adegan di hadapannya membuatnya sedikit terkejut. Ada sebuah kota di lembah. Ada banyak kuil dan pavilion, dan ramai dengan kebisingan. Jika bukan karena Raja Pohon beringin yang menghalangi langit, sepertinya ini pertama kalinya dia datang ke Gunung Savage. Suara puas Raja Pohon beringin terdengar di benaknya, kamu kembali. Saya kembali. Bagus kamu kembali. Seseorang sudah lama menunggu di sini. Oh, siapa itu? Siapa itu? Berhenti di situ. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Beraninya kamu menerobos ke Gunung Savageku. Seorang pria dengan wajah dicat dan tombak melompat keluar dan bertanya dengan keras. Tatapannya tertuju pada Little N, dan dia tidak bisa mengalikannya. Dia mengungkapkan ekspresi tergila-gila. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak lagi dengan sengaja menahan diri, membiarkan auranya menyebar saat dia berjalan menuju pohon beringin besar. Pria dengan tombak itu bergidik. Dia merasa seperti pria jangkung di depannya semakin tinggi, menghalangi langit. Dia seperti gunung yang menekannya. Lembah itu menjadi sunyi. Semua orang mengangkat kepala pada saat yang sama, dan jantung mereka berdebar seperti genderang. Beberapa waktu sebelumnya, seorang biksu sedang makan di sebuah kedai minuman yang bising. Wajahnya gelap dan jelek, dan juga biksu abu-abunya ditutupi lapisan minyak, membuatnya menjadi hitam dan kuning. Dia mengenakan tasbih besar di lehernya. Dari waktu ke waktu, orang-orang menyapanya dan bercanda, biksu jelek, kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpa daging. Biksu jelek itu akan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang berminyak, memperlihatkan senyuman yang sederhana dan jujur. Biksu jelek itu datang ke Safage Mountain lebih dari dua tahun lalu. Saat itu, kedua provinsi belum secara resmi menyatakan perang, dan Safage Mountain telah berkembang dalam skala yang relatif besar. Banyak dukun dan penggarap berkumpul di sini. Meskipun ini bukan lagi tempat pelarian seperti sebelumnya, ini tetaplah bagian selatan. Menemukan orang yang baik hati di sini bahkan lebih sulit daripada mendaki. Kedatangan biksu jelek itu mengganggu fenomena ini. Wajahnya yang sederhana dan jujur membuat orang lain tidak senang. Pada awalnya, beberapa orang mengira dia berpura-pura. Tidak pernah ada kekurangan aktor seperti dia di sini. Namun, lambat laun, semua orang menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Biksu jelek itu sungguh naif. Dia tidak membalas ketika dipukul atau dimarahi. Sebaliknya, ia mencoba membuju orang untuk bersikap baik. Jenis itu akan dimanfaatkan. Ini pada dasarnya adalah perkataan bijak. Membuju orang untuk bersikap baik tidak ada bedanya dengan mengutuk mereka. Akibatnya, biksu jelek itu menderita pukulan dan kutukan yang lebih parah lagi. Jika bukan karena pembunuhan dilarang di lembah, dia mungkin sudah lama dipukuli sampai mati. Hal ini berlanjut hingga suatu hari, ketika orang-orang yang telah berkali-kali dibujuk oleh biksu jelek itu mulai menghilang satu per satu. Namun para penguasa gua tetap diam. Dikatakan bahwa biksu jelek itu telah berubah menjadi monster dan memakan orang-orang yang hilang. Dia sebenarnya adalah murid langsung dari Master Gua pertama, Genleman of Heavenly Blue Bear, itulah sebabnya semua orang bersikap sopan padanya. Namun, biksu jelek itu tetap sama. Dia tetap sederhana dan jujur, membuju orang untuk bersikap baik. Tidak seorang pun mengetahui namanya atau nama dharmanya, juga tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana asalnya atau mengapa ia tetap tinggal di sini sampai sekarang. Biksu jelek itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melompat berdiri. Dia berkata dengan terkejut dan gembira, kakak senior pertama. Tepat ketika dia hendak bergegas keluar dari kedai, dia tiba-tiba mengamati dirinya sendiri dengan cemberut. Dia mengibaskan pakaiannya dan juga biksunya menjadi sebersih sebelumnya. Dia menenangkan diri dan tidak ada setitik pun debu di tubuhnya. Tas bi berminyak di lehernya memulihkan kilau kristalnya, mengalir dengan warna cahaya berbeda. Dia telah berubah menjadi biksu yang bersih dan jelek. Dia berubah menjadi bayangan abu-abu dan tiba di hadapan Li Qing Shan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuh. Kakak pertama, apakah kamu masih mengenaliku? 938 Tidak lama, ini baru dua tahun. Kakak pertama, sudah 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Jadi, ini sudah lama sekali. Li Qing Shan tiba-tiba menghela nafas. Hanya budidayanya yang terpencil di gunung Fire Melt yang memakan waktu lebih dari satu dekade. Ditambah dengan tahun-tahun yang dihabiskan di selatan, itu sebenarnya sudah 20 tahun. Bagi manusia, 20 tahun adalah selamanya. Meskipun ini bukan suatu periode waktu, itu masih merupakan periode waktu di mana orang-orang telah berubah. Namun, bagi para kultifator, hal ini sebenarnya terasa sangat singkat. Di hadapannya, kaum iblis kecil yang dia selamatkan di aula penindasan iblis telah tumbuh dewasa sebelum dia menyadarinya. Meskipun dia belum menjalani kesengsaraan surgawi kedua, budidayanya tidak lagi lemah. Kakak senior pertama, guru ingin aku mengundangmu kembali. Raja Pohon beringin senior berkata bahwa kamu saat ini sedang berkultifasi terpencil, jadi aku akan menunggumu di sini. Saya mengerti. Li Qingshan menepuk bahu Duoge dan melanjutkan menuju pohon beringin besar. Duoge takut untuk mendesaknya. Dia mengikuti di belakang dengan diam-diam. Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak menatap langsung ke arah Little N. Pada saat ini, seorang pria gemuk seukuran segunum daging menerimanya. Dia tersenyum lebar. Rajaku, kamu telah keluar dari pengasingan. Di belakangnya ada tujuh atau delapan penguasa gua, yang semuanya belum pernah dilihat Li Qingshan sebelumnya. Mereka menatap, Raja Liar, dihadapan mereka dengan ekspresi berbeda dan membungko bersama. Salam, Raja Orang Liar. Lemak kedua, bukan, lemak pertama, kamu masih belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Aku muak menjadi Raja Liar. Li Qingshan tersenyum, tapi dia tidak berhenti. Kau hanya tahu cara mengolok-olokku, Rajaku. Bagaimana aku bisa mengingini tahtamu? Bahkan jika aku benar-benar menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, aku akan tetap menjadi bawahanmu. Tubuh pegunungan Genleman of Heavenly Blue Bear mengejar jejak Li Qingshan dengan sangat gesit. Dia mundur setengah langkah. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda, Rajaku. Ini adalah penguasa gua baru di Gunung Safage saya. Tidak perlu perkenalan. Ingat saja sendiri, Li Qingshan melambaikan tangannya. Apalagi fakta bahwa dia akan meninggalkan Provinsi Kabut, bahkan jika dia tinggal di sini sebagai Raja Orang Liar, mengingat nama dan asal-usul orang-orang ini tidak ada artinya baginya, jadi sebaiknya dia menyelamatkan dirinya dari masalah. Para Cavemaster yang baru saling memandang dengan cemas. Mereka sudah lama mendengar bahwa Raja Liar itu sangat sombong. Sekarang setelah mereka melihatnya sendiri, memang benar dia menganggap semua orang di bawahnya. Namun, bahkan Genleman of Heavenly Blue Bear bersikap sangat patuh, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka mengikuti di belakangnya secara diam-diam, yang masuk akal bagi mereka. Akan menjadi tidak normal jika orang seperti dia tidak memiliki kesombongan. Li Qingshan berjalan sendirian, dengan berbagai guru gua mengikuti di belakangnya. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang mengikutinya dari kedua sisi jalan. Mereka pastilah orang-orang yang selamat dari kesengsaraan surgawi dan memiliki reputasi tertentu. Orang lain hanya bisa menonton diam-diam dari samping. Ketika sekelompok orang lewat, mereka akan menundukkan kepala. Genleman of Heavenly Blue Bear memperkenalkan berbagai perubahan yang terjadi di selatan selama sekitar satu dekade yang dihabiskan Li Qingshan dalam budidaya terpencil. Tempat yang paling banyak berubah adalah Gunung Savage. Gunung Savage saat ini bukan lagi tempat pelarian seperti dulu. Setelah kultus miriat poison dihancurkan, ia menggantikannya sebagai pusat perbatasan selatan. Di bawah panji besar King of Savages, Genleman of Heavenly Blue Bear dan dua master gua lainnya berperang di mana-mana. Mereka yang tunduk pada mereka akan sejahtera, sedangkan mereka yang menentangnya akan binasa. Mereka mengumpulkan orang-orang dari berbagai penjuru perbatasan selatan, membentuk sebuah organisasi yang bukan sekte atau suku, tetapi lebih seperti geng. Rajaku, kepulanganmu seperti seekor harimau ganas yang kembali ke pegunungan, mengumpulkan semua orang hanya dengan satu seruan. Raja Liar, tidak lagi cukup untuk menggambarkan dirimu. Aku rasa kamu bisa mengubahnya menjadi Raja Negeri Selatan. Kamu akan menyatukan wilayah selatan dan mengukuhkan dirimu sebagai raja. Tuan dari Blue Bear Surgawi merasa tersanjung. Sebenarnya dia tidak berbohong. Kultus miriat poison dan para pemakan api telah dihancurkan. Pohon Wutong Dewa bisa menjadi sekutu yang kuat, sedangkan Merfok di Laut Selatan bisa dianggap sebagai sekutu. Dua Raja Manusia Tertinggi dan Raja Daemon dari Provinsi Kabut juga sangat bersahabat dengan Li Qingshan. Sebelum dia menyadarinya, Li Qingshan telah membuat namanya terkenal di Provinsi Kabut. Semua tenaga kerja dan sumber daya di selatan ada di tangannya. Dia benar-benar seperti seekor harimau yang berjongkop di gunung, perkasa dan menakjubkan. Duo G mengikuti di belakang Li Qingshan dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa pandangan para master gua terhadapnya telah berubah, menjadi sedikit lebih hormat. Ternyata, dia memiliki Raja Pohon Beringin yang menjaminnya, bahkan jika dia membunuh beberapa penjahat yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di gunung Safage, para penguasa gua tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, tatapan mereka ke arahnya agak bermusuhan. Bagaimanapun, dia telah melanggar aturan gunung Safage, dan ada banyak murid dan pengikut penguasa gua di antara orang-orang yang dia bunuh. Negeri yang kejam dan biadab seperti di selatan tidak bisa mentolerir seorang murid Buddha yang begitu berbelas kasih. Dia pada dasarnya dipenjara di lembah. Jika Li Qingshan menolak untuk mengakui dia sebagai muridnya sekembalinya dia, penguasa gua akan segera menelannya hidup-hidup. Genleman of Heavenly Blue Bear adalah orang yang paling ramah padanya, pada dasarnya diakui sebagai penerus langsungnya oleh orang luar, tapi dia siap menelannya utuh kapan saja. Namun, setelah Li Qingshan mengakuinya sebagai adik laki-lakinya, Genleman of Heavenly Blue Bear akan meliriknya dari waktu ke waktu. Dia tampak lebih ramah dan baik hati. Namun, dalam harga dirinya, dia juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Tuan benar, kakak laki-laki pertama jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia akan mencapai sesuatu kemanapun dia pergi. Siapa yang tahu betapa kuatnya kultifasinya dibandingkan 20 tahun yang lalu, tetapi akan kakak laki-laki pertama kembali ke Provinsi Hijau bersamaku dalam situasi seperti ini. Li Qingshan bertanya lebih jauh kepada Genleman of Heavenly Blue Bear dan mengetahui bahwa Rusin tidak lagi berada di Gunung Safage. Sebaliknya, dia menganggap tempat ini terlalu berisik, jadi dia pergi ke sekter racun segudang untuk bercocok tanam. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar tahu cara memilih tempat. Dari segi tanah yang diberkati saja, kultus racun segudang dapat dianggap sebagai yang terbesar di selatan, hanya saja ukurannya tidak sebesar Gunung Safage. Namun, sebagai sekte besar, itu lebih dari cukup untuk dijadikan tempat tinggal pribadinya. Dan, meskipun kultus miriat poison telah dihancurkan, baik formasi luar maupun struktur internal tidak rusak sama sekali. Berbagai fungsinya masih ada. Hanya kebun obat di dalamnya yang dipenuhi dengan banyak ramuan spiritual berharga, yang sangat cocok untuk alkimia dan budidaya. Di masa lalu, dia telah memerintahkan leluhur racun segudang untuk bekerja sama dengannya dalam memurnikan pil, tetapi dia tidak menyanyiakan kesempatan ini mengambil kendali atas tanah yang diberkati bersamanya. Kemudian Li Qingshan bertanya, saya mendengar wabah setan terjadi di mana-mana di Provinsi Kabut. Bagaimana di selatan? Sebenarnya, dia telah mengetahui dari Little N bahwa wabah iblis di selatan adalah yang paling parah di seluruh Provinsi Kabut. Jika Provinsi Kabut adalah tanah hutan belantara, maka bagian selatan adalah hutan belantara di antara hutan belantara. Di zaman kuno, ini merupakan wilayah penting bagi kaum iblis untuk menyerang, meninggalkan banyak tempat untuk menekan iblis. Jika bukan karena biarawati ilahi dari Laut Selatan dan penguasa pavilion pedang yang berkeliaran di mana-mana, membersihkan iblis dan melindungi jalan lurus, mungkin tempat ini sudah menjadi dunia kaum iblis. Gunung buas bahkan tidak akan ada. Namun, dia masih ingin mendengar pendapat dari Genleman of Heavenly Blue Bear, komandan sebenarnya dari organisasi terbesar di selatan. Genleman of Heavenly Blue Bear mempertimbangkan kata-katanya. Ada total 21 gua iblis dengan berbagai ukuran di selatan. Sembilan telah disegel sekarang, jadi masih ada dua belas yang tersisa. Demon Fox sangat kejam dan keras kepala, sama seperti legenda, dan mereka menjadi lebih kuat dan aneh setelah melakukan demonisasi. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, jadi master gua kedua selalu berlarian di luar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak memikirkan cara untuk membantunya? Li Qingshan berhenti dan berbalik untuk bertanya. Kelompok padat di belakangnya segera berhenti, terdiam. Ini, tuan dari Blue Bear surgawi terdiam. Siapa yang rela menyianyikan waktu kultivasi mereka yang berharga dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan kaum iblis? Pemimpin gua kedua, Marcus of Serenesi, berada di bawah perintah Raja US Selatan, jadi dia terpaksa berlarian dan mempertaruhkan nyawanya. The Genleman of Heavenly Blue Bear tidak sabar untuk menonton pertunjukan dari satu sisi, sangat ingin diamati dalam wabah iblis. Mengapa dia berpikir untuk membantunya? Saya mengerti. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Genleman of Heavenly Blue Bear? Sebenarnya, jika bukan demi mencari sumber daya untuk budidaya N kecil, dia juga tidak akan pernah berpikir untuk melawan kaum iblis. Bahkan jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menahannya. Para Raja Daemon yang hebat dan para kultifator hebat itu tidak khawatir, jadi apa yang harus dilakukan oleh Komandan White Hawk seperti dia? Apa yang disebut sebagai situasi keseluruhan di Provinsi Kabut dan seluruh dunia adalah sesuatu yang hanya perlu dipertimbangkan oleh Raja US Selatan dan Kaisar Siaraya. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kepentingan pribadi. Bagi orang biasa, bukan berarti mereka tidak bisa melihat bahaya jangka panjang dari invasi kaum iblis, tapi jika mereka kehilangan nyawa, manfaat jangka panjang apa yang bisa didiskusikan? Untuk apa kalian mengikutiku? Kalian semua bisa bubar, lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Sesampainya di bawah pohon beringin besar, Li Qingshan menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Perasaan seperti Harimau Ganas yang kembali ke pegunungan cukup menyenangkan, tetapi pada akhirnya Harimau adalah hewan yang menyendiri. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak orang untuk mengikuti mereka kemana-mana. Yang terpenting, yang bisa diberikan monyet hanyalah buah-buahan liar. Mereka tidak dapat memuaskan nafsu makan Harimau, sehingga yang tersisa hanyalah kesiasian akan superioritas yang tinggi. Cukup baginya untuk mengalaminya sesekali. Li Qingshan dan Little N tiba di pohon beringin besar. Raja Pohon beringin bertanya sambil tersenyum, apakah kamu rukun dengan Feng itu? 939 Saat ini, matahari bersinar terang. Meski dengan kanopi dedaunan hijau yang lebat, masih ada bintang. Setitik cahaya berkedip-kedip. Li Qingshan berbicara dengan santai, seolah-olah dia tidak sedang berbicara tentang kaum iblis yang telah mengguncang dunia, tetapi orang-orang biasa. Itu bukan karena kesombongan. Keyakinan ini terbentuk dari pembantaiannya sendiri. Di masa lalu, dibawa oleh Demon Suppression, dia telah menggunakan patung Demon Suppression untuk membunuh puluhan ribu orang iblis meskipun tidak dapat menggunakan kekuatannya sebagai dasmon. Setelah bertahun-tahun, ketekunannya dalam berkultivasi tidak pernah terlihat. Dia sekarang bisa menggunakan kemampuannya tanpa keraguan sama sekali. Dia yakin dia bisa melawan-lawan manapun yang dia hadapi. Di bawah pohon beringin besar, orang-orang yang belum bubar semuanya mengangkat kepala. Mereka semua tercengang. Semua orang tahu tentang kengerian wabah setan. Sebagian kecil alasan mengapa Gunung Safage dapat berkembang menjadi seperti sekarang adalah karena wabah setan. Para dukun dan penggarap dalam situasi genting datang ke sini untuk mencari perlindungan. Ketika mereka mendengarnya, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesombongan Raja Liar. Membersihkan iblis. Kenapa? Pohon beringin besar itu bergoyang lembut, dan cahayanya berkedip-kedip. Tentu saja untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Li King San tersenyum. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Little N terlalu jahat, sama seperti sembilan transformasi iblis dan ilahi miliknya. Dia tidak ingin ada yang mengetahuinya, jadi dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail. Itu tidak salah. Invasi asing telah menjungkir balikan alam semesta. Jika Anda dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya, Anda telah memberikan manfaat bagi dunia. Raja Pohon beringin tidak mendalami masalah tersebut terlalu dalam. Dia beralih untuk berkomunikasi secara diam-diam. Sayang sekali dunia tidak memberi saya manfaat apapun. Meski berbeda dengan makhluk hidup, namun tetap memiliki hukum dan hukumnya sendiri. Pernahkah kamu mendengar tentang berkah surga? Kata Raja Pohon beringin secara rahasia. Selama puluhan juta tahun terakhir, dia telah menjulurkan cabang-cabangnya tinggi-tinggi ke langit dan menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah, sehingga dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang langit dan bumi di dunia ini. Keajaiban di dalamnya sulit dijelaskan kepada orang luar. Para dewa telah melawan kaum iblis selama bertahun-tahun. Bukankah itu merupakan pelayanan yang besar bagi dunia? Pada akhirnya, kerajaan dewa mereka masih runtuh dan mereka direduksi menjadi orang lain. Dimanakah berkah dari surga? Li Qing San tidak yakin. Ada kehendak langit di atas, dan ada urusan manusia di bawah. Lakukan yang terbaik dan puaslah dengan kehendak langit. Berkah dari surga bukanlah kemurahan hati langsung, juga tidak akan berpartisipasi langsung dalam perubahan dunia. Tapi mereka ada di mana-mana. Saya tidak bisa melihat atau menyentuhnya, jadi saya masih harus mengandalkan diri sendiri. Li Qing San merentangkan tangannya. Raja Pohon beringin tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya mengandalkan dirimu sendiri. Karena kamu memiliki niat ini, secara alami aku akan membantumu. Namun, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Semakin banyak sarang iblis yang kamu selesaikan, semakin lebih sedikit tekanan yang akan dihadapi Raja Chu. Kemudian, dia akan dapat menuangkan lebih banyak kekuatan ke utara. Raja Chu tidak akan senang melihatnya. Bagaimanapun, aku masih seorang murid Buddha dan komandan White Hawk. Ini selalu menjadi tanggung jawabku, jadi bagaimana aku bisa peduli dengan perselisihan mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa biara Chandevanaga akan menyalahkanku karena hal ini. Belum lagi begitu saya kembali ke Provinsi Hijau, saya masih harus menemukan cara untuk menghadapi belalang itu, jadi sebaiknya saya membiarkan mereka berdua tidak perlu khawatir dan bertarung sampai mati. Kata Li King San, N kecil telah menyebutkan hal ini sebelumnya, tetapi mengingat betapa luasnya dunia ini, budidaya adalah yang paling penting. Selama dia dan Little N sama-sama menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, siapa yang peduli siapa yang bahagia. Raja Chu sangat ingin mengikatnya. Raja belalang yang melonjak. Meskipun dia telah terlalu lama ditekan oleh biara Chandevanaga dan masih sangat lemah saat ini, budidayanya masih ada, dan dia paling ahli dalam melahap segalanya untuk pulih. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Dan, jangan lupa bahwa lantai paling bawah dari Aula Penindasan Iblis ternyata adalah Gua Iblis. Mungkin bukan suatu kebetulan jika wabah belalang dan wabah setan dimulai pada waktu yang bersamaan. Dia hanyalah pemandu Dasmon. Namun, ketika ada terlalu banyak hutang, tidak perlu mengkhawatirkannya. Bukannya aku kehilangan satu musuh lagi. Sekarang setelah aku kembali ke Provinsi Hijau, jelas aku harus melakukannya. Menemukan cara untuk menyelesaikan keluhanku. Li King San berkata dengan tegas. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, saya hampir lupa bertanya. Bagaimana pendapat Anda tentang invasi kaum Iblis, kawan? Sama seperti Dasmon dan Iblis yang tidak dapat dipisahkan, Dasmon tidak pernah memiliki nilai moral seperti manusia. Bahkan jika dunia ini berubah menjadi wilayah Iblis, semua kultifator manusia akan menjadi kultifator Iblis. Namun, bahkan para penggarap saleh di era saat ini tidak akan pernah ragu saat membunuh Dasmon. Meskipun lingkungannya tidak menjadi lebih baik, namun juga tidak menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, Dewa Leluhur yang disembak oleh para dukun pemakan tulang adalah Dewa Dasmon. Aku sudah sangat tua, meskipun secara pribadi aku yakin aku cukup toleran, aku sudah terbiasa dengan lingkungan saat ini. Jika dunia ini berubah menjadi wilayah Iblis, aku mungkin tidak akan bisa beradaptasi dengannya. Raja Pohon beringin berkata perlahan, tetapi aku tidak bisa membuat anak-anakku menyerahkan nyawanya pada orang lain karena keras kepala orang tua sepertiku. Huh, benar saja, pohon-pohon tua mempunyai banyak akar, dan orang-orang tua mempunyai banyak kata-kata. Kamu hanya bisa mendengarkan apa yang aku katakan. Aku mengerti, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik, Pak Tua. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Ternyata, Provinsi Raja Daemon dari kabut ini adalah penghasut perang. Dia menganjurkan untuk melawan invasi kaum Iblis, tapi dia tampak menjadi pembawa damai bagi dunia luar. Dalam dua tahun terakhir, dia telah menarik Daemon menjauh dari Gua Iblis seolah-olah tidak peduli bagaimana keadaan dunia nanti. Hal ini juga menyinggung konflik antara manusia dan Dasmon. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai pendirian. Bahkan bagi Raja Pohon beringin yang terkenal damai, selama dia punya pendirian pasti ada pro dan kontra. Dia tidak akan bisa menghindari perencanaan dan perencanaan. Jika manusia menderita kerugian besar setelah kekacauan besar ini, bahkan jika Dasmon tidak lagi menguasai sembilan provinsi, hari-hari mereka akan tetap jauh lebih baik. Raja Yue Selatan sudah banyak berbicara kepadaku, menginginkan aku ikut serta dalam pertempuran. Aku akan memperlakukanmu sebagai salah satu bawahanku dan menghadapinya. Bagaimana? Baiklah, selama kamu memberi perintah, aku akan siap membantu dan menelepon. Namun, apakah ada manfaatnya? Li Qingxian menggosok tangannya. Nak, kamu masih berusaha bersikap tidak bersalah setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebelumnya, kamu menginginkan nasihatku, dan sekarang kamu meminta keuntungan. Aku hanya bilang, aku tahu kehendak langit tidak bisa diprediksi, tidak ada gunanya, hanya diberkati. Selama kamu mengerti, mengapa kamu tidak mengambil peta mental provinsi kabut? Di bawah bimbingan Raja Pohon beringin, berbagai gua iblis di provinsi kabut semuanya ditandai, termasuk situasi setiap gua iblis, seperti kira-kira berapa banyak orang iblis yang ada, kekuatan umum mereka, siapa yang saat ini menekan mereka, dan seterusnya. Li Qingxian sangat yakin, Raja Pohon Tua ini memiliki kombinasi satelit mata-mata, analisis komputer, dan perencanaan strategis. Dia merasa seperti telah tercerahkan. Setelah sedikit berdiskusi dengan Little N, Li Qingxian memutuskan untuk beralih dari yang mudah ke yang sulit, memilih gua iblis di selatan. Tepat ketika dia hendak berangkat, dia mendengar suara Raja Pohon beringin lagi. Jangan lupa, aku berhutang buah beringin padamu. Ambillah dari kota mengjulang jika kamu punya waktu. Li Qingxian menyeringai dan menepuk pohon itu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Buah beringin adalah buah kebijaksanaan yang legendaris, sebuah kristalisasi kebijaksanaan Raja Pohon beringin. Ia dapat mencerahkan seseorang dengan kebijaksanaan, namun tidak akan mengganggu pikirannya. Itu agak mirip dengan warisan burung Phoenix dan sangat berharga. Li Qingxian pernah menelannya, dan efeknya sangat mengesankan. Raja Pohon beringin membutuhkan banyak usaha untuk memproduksinya juga. Cabang ini telah memproduksi satu sebelumnya, jadi memproduksi yang lain akan memakan waktu setidaknya satu milenium lagi. Akibatnya, dia hanya bisa meminta Li Qingxian mengambilnya dari tubuh utamanya. Li Qingxian awalnya datang untuk meminta nasihat dari Raja Pohon beringin, jadi, buah kebijaksanaan ini pada dasarnya adalah hadiah gratis. Dia menunjukkan kebaikan yang luar biasa. 940 Bulan Sabit menerangi Pegunungan Tandus, berkedip-kedip masuk dan keluar dari awan yang terkondensasi dari Ki Iblis hitam merah. Itu juga telah diwarnai dengan warna merah tua. Formasi batu iblis besar didirikan di Pegunungan Tandus. Batuan bergerigi itu diukir dengan tulisan setan yang aneh, berdiri membentuk cincin satu demi satu. Ki Iblis melonjak ke udara dari cincin konsentris, menghubungkan langit dan bumi, menyebar ke awan iblis tebal di udara. Melihat ke bawah dari atas, orang-orang berkeliaran di Pegunungan Tandus. Di bawah komando jenderal iblis, mereka membawa pilar batu ke lokasi yang ditentukan. Saat pilar batu didirikan, Ki Iblis yang melonjak menjadi semakin padat, menyelimuti bintang dan bulan. Meskipun tubuh mereka benar-benar melampaui manusia, kerja keras masih memenuhi keluhan kaum iblis. Mereka bukanlah mayat dan hantu tingkat rendah dari alam hantu lapar. Mereka juga memiliki emosi yang normal. Retakan. Dengan suara cambuk yang tajam, pengawas kaum iblis bertangan empat dan berkaki empat mengayunkan cambuk logam di tangannya, memukulkannya dengan kejam ke kepala kaum iblis yang malas. Otaknya segera meledak, dan dia berguling menuruni gunung. Inilah nasib siapa saja yang berani mengendur. Teruslah bekerja. Jangan berhenti. Pengawas kaum iblis menyapu cambuk logamnya dan memandang ke bawah gunung, tersenyum kejam. Mayat kaum iblis yang bermalas-malasan berguling sampai ke kaki gunung, lalu berhenti bergerak. Beberapa saat kemudian, mayat itu tiba-tiba melompat, bergegas ke dalam hutan dengan separuh kepalanya diam. Sepasang mata merah bersinar di hutan. Mencicit, mencicit, sosok-sosok hitam melesat melalui kanopi, mengejar kaum iblis yang melarikan diri dan menukik ke bawah. Ternyata, itu adalah sekelompok keraliar. Monyet-monyet yang seharusnya menjadi binatang biasa ini menjadi sangat ganas. Pada dasarnya semua bulu mereka telah rontok, memperlihatkan tubuh berotot serta cakar dan gigi yang tajam. Teriakan berkepanjangan dan menyedihkan dari kaum iblis yang melarikan diri terdengar di hutan. Pengawas kaum iblis itu mencibir beberapa kali lagi. Huff, segala sesuatu dalam jarak 50 km dari gua iblis telah dipengaruhi oleh ki iblis. Bukan hanya binatang buas, bahkan pepohonan pun telah di iblis. Itu hanya angan-angan jika kamu berpikir kamu dapat melarikan diri hanya dengan kekuatan hidupmu yang tangguh. Semakin kuat kekuatan hidupmu, semakin besar rasa sakit yang kamu tanggung. Namun, ketika jenderal iblis memelototinya, pengawas kaum iblis itu segera berhenti tersenyum. Dia berpikir dengan kejam di dalam hati, kamu hanyalah seorang jenderal iblis belaka. Kamu mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi kamu masih bisa dibuang. Bahkan beberapa komandan iblis telah meninggal. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa tetap berpuas diri. Menyeberangi selokan yang panjang dan lurus, dia tidak bisa tidak memikirkan pedang agung ki yang dia lihat tiga hari lalu. Dia menggigil di dalam. Ada beberapa lusin selokan seperti itu di Gunung Tandus. Pilar batu besar telah dipotong menjadi dua dengan mulus. Tugas utama kaum iblis adalah memperbaiki formasi batu besar. Di tengah susunan batu besar, tempat di menki yang melonjak berada, ada bola daging ungu merah yang besar dan aneh mengambang di udara. Pembuluh darah biru dan pembuluh darah terjalin erat, dan ribuan tentakel dengan duri tajam yang mengerikan mengambang dengan tenang. Sekilas mereka tampak sama persis dengan manusia, namun jika dilihat lebih dekat, ada yang bermata empat atau lima, ada pula yang punya sepasang sayap. Ditambah dengan pakaian mereka yang aneh dan berwarna-warni, mereka tampak seram dan aneh di mana-mana. Pada pandangan pertama, mereka hampir persis sama dengan manusia, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, beberapa dari mereka memiliki empat atau lima mata, beberapa memiliki sepasang sayap, dan mereka mengenakan pakaian aneh dengan berbagai warna, memberikan kesan yang mengerikan dan mengerikan. Perasaan aneh. Sekilas mereka tampak sama persis dengan manusia, namun jika dilihat lebih dekat, ada yang bermata empat atau lima, ada pula yang punya sepasang sayap. Ditambah dengan pakaian mereka yang aneh dan penuh warna, mereka memberikan kesan suram dan aneh. Bulan berkelap-kelip masuk dan keluar dari pandangan. Kelompok setan saat ini sedang dalam ayunan penuh. Bola daging ungu merah itu tiba-tiba bergetar, dan ribuan tentakelnya tegak seolah sedang mencari sesuatu. Itu sangat hati-hati. Pak, komandan iblis mulai bergerak. Seperti patung yang hidup kembali, mereka membungkuk ke arah bola daging ungu merah dengan sopan. Pembudidaya pedang itu telah datang lagi. Aktifkan formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan dan bersiap untuk pertempuran. Sebuah pikiran tak kasat mata terpancar dari bola daging berwarna merah keunguan. Orang-orang iblis mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan berpencar dengan keras, berkumpul menuju gua iblis di tengah formasi batu besar. Pengawas kaum iblis mengayunkan cambuk besinya dan mengirim beberapa kaum iblis yang menghalangi jalannya untuk terbang. Dia melangkah maju. 12 pilar batu di bawah kaki 12 demon marsal tiba-tiba menyala dengan cahaya iblis. Pilar batu di pinggirannya juga menyala. Dalam sekejap mata, semua pilar batu menyala, menerangi seluruh gunung tandus. Ki iblis samar-samar membentuk tembok kota yang megah. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertahan saat ini. Pembudidaya pedang itu bahkan lebih kuat dari raja iblis biasa. Bahkan bajingan besar itu, raja seribu sulur, sangat menderita dalam bentrokan pertama mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan wujud iblisnya. Tokoh-tokoh penting itu punya ambisinya masing-masing, tapi mereka hanya perlu membuat kita mempertaruhkan nyawa demi mereka. Sungguh sekelompok orang yang baik hati. Mereka pantas mati, mereka pantas mati. Pengawas kaum iblis itu berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia mendengar peluit yang aneh dan melengking. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, seberkas cahaya merobek udara dan bersiul, membunuh jalannya menuju kota besar yang dibentuk oleh dua belas formasi iblis benteng yang tidak menyenangkan. Cahaya memancar ke segala arah saat pedang Ki melonjak. Kemanapun ia lewat, Ki iblis terbelah dan pilar-pilar batu patah. Tersapu oleh sisa pedang Ki, kaum iblis terkoyak dan tersebar. Raja seribu sulur mengayunkan tentakelnya dengan liar, memukulnya ke arah seberkas cahaya. Pada saat yang sama, dia memancarkan gelombang kesadaran iblis yang tak terlihat dalam upaya mengganggu pikiran lawannya. Namun, pembudidaya pedang bergabung dengan pedangnya, memutar dan memutar di antara tentakel dan memotongnya satu persatu. Hati pedangnya telah ditempa secara menyeluruh, jadi tidak terpengaruh sama sekali. Yeduan Hai, akan ada suatu hari ketika aku meratakan pavilion pedang laut selatanmu dan membunuh semua orang yang dekat denganmu. Aku akan membuatmu melihat mereka meratap sampai mati dengan matamu sendiri. Raungan Raja Seribu Sulur memenuhi awan iblis saat Ki Iblis melonjak. Pendatang baru itu adalah penguasa pavilion pedang, Yeduan Hai. Dia tidak berkata apa-apa dengan dingin, sama sekali tidak suka berbicara dengan Raja Seribu Sulur. Namun, dalam waktu kurang dari sepuluh menit, dia mundur. Dia merasa agak tidak berdaya di dalam. Meskipun dia tampaknya lebih unggul, dia tidak mampu memberikan pukulan fatal pada Raja Seribu Sulur. Dan, di bawah pengaruh formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan, maju bahkan lebih sulit daripada bergerak melalui bumi yang tebal. Kekuatannya terkuras dengan sangat cepat, jadi dia tidak bisa bertarung lama-lama. Dalam waktu singkat itu, pedang pemecah laut di tangannya telah tertutup lapisan kesuraman, ternoda oleh Ki Iblis dan darah iblis. Butuh upaya yang cukup besar untuk membersihkannya. Jika dia membiarkannya begitu saja, secara bertahap itu akan berubah menjadi senjata iblis, yang malah akan mempengaruhi jantung pedangnya. Tentu saja, dia bisa memilih untuk mempertaruhkan nyawanya atau mengatur lebih banyak orang untuk mengelilinginya, tapi begitu situasinya menjadi kacau, Raja Seribu Sulur akan segera mundur ke wilayah iblis. Tidak mungkin baginya untuk mengejar mereka, dan gua iblis lainnya akan menerima berita tersebut dan mempercepat serangan mereka. Akibatnya, ini ditakdirkan menjadi perang gesekan. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah terus melemahkannya, mencegah kaum iblis mendapatkan pijakan yang stabil. Akhirnya, akan tiba suatu hari ketika mereka tidak dapat lagi menahan kelelahan dan mundur. Dibandingkan dengan invasi kaum iblis sebelumnya sepanjang sejarah, saat ini ini hanya bisa dianggap sebagai penyelidikan. Itu bahkan bukan serangan yang sebenarnya, apalagi serangan umum atau pertempuran yang menentukan. Berpikir sampai di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dunia sembilan provinsi akan menjadi seperti apa?